Matriark Ji telah menggunakan jarum penstabil langit untuk membelenggu Su Fang. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Sedikit yang dia tahu. Su Fang menyeringai menghina. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan belenggu di sekelilingnya tidak berguna baginya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Matriark Ji. Kamu, bagaimana mungkin kamu tidak terbelenggu oleh kekuatan jarum penstabil surga? Ini tidak mungkin. Ibu pemimpin Ji memandang Su Fang dengan kaget. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jika kamu ingin membunuhku, Su Fang, maka kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Su Fang berteriak dengan dominan sambil melancarkan pukulan dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ruang waktu dan hukum surgawi di sekitar Kaisar Ji Klan, yang mencoba melarikan diri, hancur. Kemudian, pertahanannya, tubuh dewa, dan segalanya berubah menjadi abu. Tinju penghancur ilahi. Setelah menjadi Yang Mulia Kaisar, kekuatan berbagai kemampuan surgawi Su Fang juga meningkat. Pada saat ini, ketika dia menggunakan tinju penghancur ilahi, dia membunuh Yang Mulia Kaisar dengan satu pukulan. Kuat? Dia terlalu kuat. Yang Mulia Kaisar, Su Fang telah menjadi Kaisar Yang Mulia. Keberuntungan macam apa yang dia peroleh di Gunung Langit Agung? Bagaimana dia bisa menjadi Kaisar tertinggi dalam waktu sesingkat itu? Ketika Su Fang masih menjadi Dewa Guru tingkat rendah, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Yang Mulia. Sekarang dia telah menjadi Kaisar Yang Mulia, bukankah itu berarti dia memiliki kekuatan tertinggi yang melampaui langit dan bumi? Melihat Su Fang membunuh Yang Mulia Kaisar Klanji dengan satu pukulan mengejutkan semua orang. Melihat Su Fang yang putus asa, mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Jika dia berada di puncaknya, seberapa kuat dia? Baru sekarang semua orang menyadari bahwa Gregen leluhur bukanlah pendukung Su Fang. Mengapa dia membutuhkan pendukung padahal dia begitu kuat? Saat Su Fang bergerak, dia menunjukkan sikap tak terkalahkan yang mengejutkan semua ahli di dunia. Penguasa Sang Kiyu memandang Su Fang, dan keterkejutan di matanya masih belum hilang. Dia menganggup dan menghela nafas. Si jenius yang berada di primordial Chaos Golden Roll saat itu telah tumbuh hingga ketinggian yang mampu menghancurkan penguasa tertinggi. Bahkan penguasa ini pun harus mengaguminya. Sungguh luar biasa. Xiao Wanting, sebaliknya, gemetar ketakutan, tetapi pada saat yang sama, dia bersuka cita. Saat itu, dia telah membunuh Raja Mati dan menyinggung Su Fang. Untungnya, dia telah menyelesaikan dendamnya tepat waktu, dan kali ini, dia membela Su Fang. Kalau tidak, dengan kekuatan Su Fang saat ini, bagaimana dia bisa lolos? Tuan itu perkasa. Su Fang tidak terkalahkan. Gelombang sorakan datang dari alam surga seperti tsunami. Su Fang seperti Tuan yang tiada taranya. Dia memandang Di Hao dan berkata, Tuan Di Hao, saya akan mengulanginya sendiri. Jika Anda pergi sekarang, saya akan membiarkan masa lalu berlalu. Di Hao ragu-ragu. Kekuatan yang ditunjukkan Su Fang membuat Di Hao penuh ketakutan. Tepatnya, itu adalah rasa takut. Untuk pertama kalinya, dia merasa Su Fang tidak terduga dan tidak tergoyahkan. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan rakyat kekaisaran, jika dia pergi sekarang, rakyat kekaisaran tidak lagi mampu mempertahankan posisi mereka sebagai klan ilahi nomor satu di dunia segudang. Terlebih lagi, di belakang rakyat kekaisaran, dengan mengandalkan jalan surgawi tertinggi, Di Hao segera bertekad untuk membunuh Su Fang. Tidak peduli seberapa kuatnya Su Fang, dan dia memiliki ahli transcendent seperti Gregen Leluhur, bagaimana dia bisa melawan jalan surgawi tertinggi. Selain itu, Di Hao juga memiliki patung tubuh dewa Dharma Surgawi. Di Hao yakin selama dia mengaktifkan kekuatan patung itu, akan mudah untuk membunuh Su Fang. Apalagi ini adalah kesempatan langka. Su Fang belum pulih dari luka seriusnya, dan Gregen Leluhur telah dibujuk untuk tidak bergerak. Jika dia melewatkan kesempatan ini, mustahil membunuh Su Fang di masa depan. Selain itu, Su Fang telah berulang kali menoleransi dia, menyebabkan Di Hao salah menilai. Dia berpikir Su Fang pasti berusaha mengulur waktu untuk pulih. Dengan pemikiran itu dalam pikiran. Kiel 11 Di Hao membuat keputusan di dalam hatinya dan berkata dengan anggun, Su Fang, kamu hanya berpura-pura menjadi kuat. Bagaimana kamu bisa membuatku takut? Aku juga akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan pada rakyat kekaisaran tertinggi, dan aku akan membiarkanmu hidup. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Ayo pergi. Aku akan menunggumu di Chaotic Void. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Dengan kekuatan kedua orang ini, jika mereka bertarung di sini maka bukan hanya dunia surgawi saja yang akan hancur, bahkan seluruh dunia surga primordius dan istana surgawi primordius akan hancur. Karena itu, Su Fang memilih untuk bertarung dalam kekacauan yang hampa. Su Fang memandang Xiao Wan Ting dan yang lainnya. Silakan datang ke alam surga persegi dan tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Dia akan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan ahli nomor satu di bawah level Transcendent, tapi dia memperlakukannya seolah-olah dia sedang menghadiri jamuan makan. Kemudian, dia melihat yang mulia penguasa, dewa tertinggi, dan ahli dari delapan kekuatan yang datang bersama di Hao. Suara Su Fang tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata dengan anggun, setiap orang harus meninggalkan setengah langkah. Kalau tidak, kamu akan mati. Setelah itu, Su Fang masuk ke dalam Chaotic Void dan menghilang. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menentang surga hari ini. Di Hao mendengus dingin, dia juga berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan melintas ke dalam Chaotic Void. Meninggalkan banyak ahli di luar alam surga persegi, Xiao Wan Ting dan yang lainnya dibawa ke alam surga persegi oleh Kaisar Bulan yang terbang keluar dari alam surga persegi. Yang lain terus-menerus panik dan tidak berani meninggalkan setengah langkah. Dalam sekejap, Su Fang melakukan perjalanan melalui Chaotic Void yang tak ada habisnya dan tiba di Chaotic Void. Chaotic Torren melonjak dengan liar. Su Fang berada di tengah arus deras. Sosoknya agung dan tidak bergerak, seolah-olah dia tidak ada. Chaotic Torrens yang menakutkan bahkan tidak bisa mengangkat satupun sudut pakaiannya. Suara mendesing. Di Hao melakukan perjalanan melalui Chaotic Void dan tiba. Chaotic Torrens di sekitarnya langsung menjadi tenang. Aura yang mendominasi dan agung dari ahli nomor satu di bawah level Transcendent ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Su Fang berkata, Di dalam gunung surgawi, aku berjanji pada penjaga gunung bahwa aku akan melepaskan rakyat Kekaisaran sebanyak tiga kali. Tadi, saya mengingatkan Anda tiga kali. Ini bisa dianggap memenuhi janjiku kepada penjaga gunung. Juga, aku berjanji setelah membunuhmu, aku tidak akan membunuh rakyat Kekaisaran. Su Fang, aku tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal. Orang yang akan mati hari ini hanyalah kamu. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Mati. Di Hao berteriak dengan dominan. Dia segera melepaskan bentuk dao Dharma surgawi. Gambaran ilusi dari gunung layak surgawi dengan cepat memadat. Kekuatan sucinya menyelimuti Su Fang dan dengan cepat berubah menjadi dunia. Itu akan membelenggu Su Fang di dalam. Hanya patung bentuk Dharma layak surgawi yang dapat mengancamku. Kekuatanmu sendiri hanyalah lelucon di hadapanku. Su Fang tersenyum mendominasi. Sosoknya dengan cepat berubah menjadi caotik void dan menghilang tanpa jejak kekuatan suci di Hao. Transcendensi. Dia benar-benar telah melampaui langit dan bumi. Di Hao tercengang. Dunia yang diciptakan oleh bentuk dao Dharma surgawinya berbeda dari dunia yang diciptakan oleh yang mulia penguasa biasa. Itu adalah ruang independen yang sangat mirip dengan Yuan Tiamong. Meskipun dia belum melampauinya, bahkan ahli Transcendensi setengah langkah seperti pemimpin aliansi penentang dao dan iblis leluhur tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah jika mereka diselimuti oleh kekuatan suci. Su Fang sebenarnya telah meninggalkan belenggu dunianya dengan begitu mudah. Hanya mereka yang benar-benar memiliki kekuatan tertinggi yang telah melampaui belenggu langit dan bumi yang dapat melakukannya. Jadi bagaimana jika kamu seorang ahli Transcendent? Aku mengendalikan dao surgawi. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan dao surgawi? Di Hao tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asnya. Dia mengeluarkan patung bentuk Dharma surgawi lagi. Dalam sekejap, patung itu tampak menjadi hidup. Auranya menyatu dengan langit dan bumi. Ia mengendalikan langit dan bumi. Seolah-olah bentuk Dharma surgawi secara pribadi telah turun dan mengendalikan segala sesuatu. Apakah kamu tidak tahu apa arti pertanda itu? Jadi bagaimana jika itu adalah dao surgawi? Bentuk Dharma surgawi yang layak mencoba menekan saya. Saya sudah menentang surga. Bagaimana bisa sebuah patung bisa menolakku? Tawa menghina sufang terdengar dari kehampaan. Cahaya ilusi dari matanya menyelimuti patung itu. Pedang ilusi terkondensasi dalam sekejap. Itu membawa kekuatan takdir yang tajam saat menebas patung itu. Pedang pemutus kehidupan. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi adalah kemampuan ilahi tertinggi yang dapat mengendalikan takdir dan keyakinan. Pedang pemutus kehidupan yang dipadatkan dari daurune dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tidak hanya dapat memutuskan takdir ilusi, tetapi juga semua belenggu dan belenggu takdir. Hal ini juga dapat menghancurkan semua keyakinan dan kemauan. Di bawah kekuatan pedang pemutus kehidupan, patung bentuk dharma surgawi yang layak itu seperti sepotong kayu biasa. Kekuatan surgawi tertinggi telah hancur. Retakan padat muncul pada patung itu sebelum akhirnya pecah. Di hao tercengang. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa patung bentuk dharma layak surgawi yang dapat menekan seorang ahli transcendent dengan mudah dihancurkan oleh sufang. Sufang menghabiskan banyak kekuatan hidup untuk menggunakan pedang pemutus kehidupan lagi. Untungnya, dia tidak menggunakan semua rune daunnya kali ini. Apalagi dia hanya menggunakannya pada patung. Dia tidak secara langsung menggunakannya pada bentuk dharma surgawi seperti yang terakhir kali. Oleh karena itu, konsumsi kali ini masih dalam kisaran yang dapat diterima. Di saat berikutnya, sosok Sufang tiba-tiba muncul di belakang di hao dan melancarkan tinju apokaliptik lainnya. Sufang telah melampaui bagian alam semesta ini. Ketika dia menggunakan kekuatannya di bagian alam semesta ini, dia akan ditolak oleh alam semesta. Pukulannya mematahkan belenggu jalan surgawi dan meruntuhkan hukum alam. Benda itu mendarat tepat di punggung di hao. Puff, gelombang. Di hao dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia langsung terluka parah. Namun, di saat yang sama, dia menggunakan dampak dari benturan tersebut untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Suara mendesing gelombang. Di hao melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, bagaimana dia bisa lebih cepat dari kecepatan Sufang yang melampaui langit dan bumi. Setelah beberapa kali, di hao tidak bisa lepas dari kejaran Sufang. Dia langsung putus asa. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Sayangnya, kamu tidak menghargainya. Aku akan memberitahumu apa itu transendensi. Sufang menggunakan kekuatan dunia yin dan yang untuk menyelimuti di hao. Kemudian, dia melepaskan diri dari belenggu jalan surgawi. Dia melakukan perjalanan melalui penghalang alam semesta dan sampai pada kekacauan di luar alam semesta. Ini adalah dunia luar. Di hao kaget dan langsung putus asa. Tentu saja, dia mengerti bahwa Sufang tidak membawanya ke dunia luar untuk melihat pemandangan. Sufang, kamu membunuhku karena kamu ingin menggantikan rakyat kekaisaran dan menjadi penguasa segudang dunia. Saya bersedia memberi Anda semua kekuatan yang dimiliki rakyat kekaisaran. Kekaisaran dan menjadikan Anda penguasa segudang dunia. Saat menghadapi kematian, di hao, sosok paling kuat di dunia segudang, benar-benar kehilangan keagungannya yang biasa. Dia mulai mengaku kalah dan memohon belas kasihan pada Sufang. Sufang berteriak dengan dominan, di hao, apakah menurutmu aku, Sufang, sama denganmu. Aku bisa mengabaikan segalanya demi kekuasaan. Selain itu, kekuatan penguasa segudang dunia lebih berharga daripada nyawamu di matamu. Namun, di mata saya, Sufang, itu seperti tanah. Aku, Sufang, selalu membalas kebaikan dengan kebaikan, dan kebencian dengan balas dendam. Jika kamu ingin membunuhku, wajar saja jika aku membunuhmu. Demi penjaga gunung, setelah membunuhmu, aku tidak akan menghancurkanmu. Rakyat Kekaisaran. Anda melihat kekuatan tertinggi dalam mengendalikan segudang dunia sebagai kotoran. Bagaimana saya bisa percaya itu? Di hao mencibir dengan arogan dan mengejek kata-kata Sufang. Seekor katak di dasar sumur. Bagaimana ambisi saya, Sufang, dibatasi pada sumur sempit ini? Sufang memandang di hao seolah-olah sedang melihat katak rabun di dasar sumur. Ia melanjutkan, tidak ada salahnya mengatakan yang sebenarnya kepadamu sekarang. Penguasa surgawi pancang akan dilahap cepat atau lambat. Tidak ada yang bisa menghentikan perubahan di dunia. Alam semesta ini ditakdirkan untuk dihancurkan. Kekuatan yang selama ini ingin Anda lindungi bagaikan kastil di udara. Ini akan segera hilang. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, kamu tidak akan hidup lebih dari satu juta tahun. Kata-kata Sufang membuat wajah di hao menjadi pucat. Seolah-olah jiwanya telah diambil. Mengingat kamu pernah membantuku sebelumnya dan kamu adalah ahli top di berbagai dunia, aku akan membiarkanmu mati dengan bermartabat. Kamu bisa mengakhirinya sendiri. Sufang memandang di hao dengan kasihan. Kemudian, dia menarik kekuatan sucinya dan meninggalkan di hao. Dia melintas dan meninggalkan kehampaan yang kacau. Aku tidak menyangka setelah semua pertarungan, semuanya akan sia-sia. Tanpa perlindungan kekuatan suci Sufang, tubuh dewa di hao mulai hancur di bawah tekanan mengerikan dari kehampaan yang kacau. Dia tertawa keras. Tubuh ilahi, dunia, dan roh primordialnya mulai membara. Ahli terkuat dari rakyat kekaisaran, di hao, meninggal begitu saja. Gregen leluhur melihat seluruh proses Sufang membunuh di hao dengan jelas. Sufang dengan mudah menghancurkan patung tubuh Dharma Dewa Surgawi dengan pedang pemutus kehidupan, yang mengejutkan Gregen leluhur. Gregen leluhur terpaksa mendengarkan Sufang karena token penjinak binatang, bukan karena kekuatan Sufang. Sekarang, kekuatan Sufang membuat leluhur Gregen ketakutan. Untuk pertama kalinya, dia kagum pada Sufang. Melihat di hao mati, leluhur Gregen bergidik. Sufang bukan orang biasa. Aku khawatir aku mendapat masalah kali ini. Leluhur Gregen terkejut dan gugup saat dia berteleportasi keluar dari alam surga. Seorang kaisar Rilem Master mengerahkan keberaniannya dan bertanya kepada leluhur Gregen dengan hormat, Tuan leluhur Gregen, apa hasil dari pertarungan antara Sufang dan di hao? Naga leluhur mendengus, apa lagi yang bisa kita lakukan? Saat ini, siapa lagi di bagian alam semesta ini yang bisa menandingi anak itu? Junior ceroboh dari rakyat kekaisaran itu secara alami dibunuh oleh Sufang. Dihancurkan. Semua orang terkejut. Pikiran pertamanya adalah ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di hao adalah eksistensi tertinggi di segudang alam, seorang ahli tertinggi. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Sufang? Apalagi sudah berapa lama? Tiba-tiba gelombang. Dentang. Dentang. Bunyi lonceng yang husyuk dan husyuk keluar dari ruang waktu Yuan Tiamong dan menyebar ke seluruh dunia. Bel berbunyi sebanyak 108 kali. Semua orang tercengang dalam sekejap. Lonceng itu disebut lonceng yang mengejutkan dunia. Itu hanya akan berdering 108 kali ketika Yuan Tiamong berada dalam bahaya kehancuran atau ketika seorang tokoh penting yang tiada taranya telah meninggal. Saat bel masih berbunyi, sebuah suara penuh keputus asaan keluar dari Yuan Tiamong. Tuan di hao. Telah jatuh. Sudah berakhir. Dunia segudang telah sepenuhnya selesai. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa leluhur Gregen benar. Mereka semua kaget dan ketakutan. Suara mendesing gelombang. Sufang keluar dari kehampaan. Kemunculan Sufang di sini saat ini berarti kematian di hao adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa mulai saat ini, Sufang telah menjadi penguasa alam segudang. Orang-orang kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi masa lalu. Semua orang memandang Sufang dengan mata penuh kekaguman. Kamu masih ingin membunuhku. Sufang memandang kedua kaisar Rilem Master dengan tatapan dingin. Selain Matriark Ji dan Kaisar Luo, hanya dua kaisar Rilem Master ini yang tersisa untuk datang ke alam surgawi untuk membunuh Sufang. Di bawah tatapan Sufang, kedua kaisar Rilem Master merasa roh primordial mereka akan hancur. Tubuh mereka gemetar, dan mereka merasa sedang menghadapi master alam transcendent seperti penjaga gunung. Faktanya, dia bahkan lebih menakutkan daripada penjaga gunung. Daohard kedua kaisar Rilem Master hampir runtuh. Mereka berlutut di hadapan Sufang dan berkata, Kami buta. Mohon maafkan kami, putra suci Sufang. Kami bersedia tunduk padamu dan menjadi budakmu. Kirim padaku. Sufang tersenyum mendominasi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi budakku sekarang. Dengan kekuatan Sufang saat ini, kaisar Rilem Master memenuhi syarat untuk menjadi budaknya. Namun, dia tidak berniat mendominasi alam semesta ini. Untuk apa dia membutuhkan kedua kaisar Rilem Master ini? Sufang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Serahkan kedua badut ini pada leluhur ini. Dragon leluhur tersenyum penuh terima kasih pada Sufang. Dia menyerang dengan cakarnya dan menghancurkan kedua kaisar Rilem Master menjadi beberapa bagian. Bahkan mayat mereka pun tidak luput. Dragon leluhur menelan mereka utuh, termasuk kulit dan tulangnya. Dua kaisar Rilem Master lainnya dengan mudah dibunuh. Banyak kultifator di luar alam surgawi, serta banyak guru yang telah memperhatikan situasi di alam surgawi, semuanya ketakutan. Sufang memandang leluhur Dragon dengan dingin dan mentransmisikan roh primordialnya kepadanya, Aku memintamu melakukan sesuatu sebelumnya, tetapi kamu menemukan alasan untuk tidak melakukannya. Sepertinya aku tidak membutuhkanmu lagi. Merasakan niat membunuh dalam roh primordial Sufang, hati leluhur Dragon bergetar dan dia tidak bisa menahan gemetar. Dengan kekuatan Sufang saat ini, Dragon leluhur tidak lagi sepenting sebelumnya. Satu-satunya kegunaan yang dia miliki mungkin adalah tubuh naganya yang kuat. Karena leluhur Dragon tidak mendengarkannya, dia sebaiknya membunuhnya, menghilangkan esensi darahnya, dan menggunakan mayatnya untuk memurnikan harta sihir. Dragon leluhur panik di dalam hatinya. Dia memaksakan senyum dan menjawab, Bocah cilik Sufang, kamu tidak mungkin serius, kan? Sufang, kali ini salahku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sufang menganggup dan berkata, Saya harap tidak akan ada waktu berikutnya. Leluhur Dragon menghela nafas lega seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Semua orang melihat tingkah keduanya. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang terjadi, mereka bisa melihat kekaguman dan ketakutan leluhur Dragon terhadap Sufang. Tiba-tiba, mereka semakin merasa kagum terhadap Sufang. Para master dari bahasa Sansekerta, orang Ki, dan klan Sen lainnya gemetar ketika mereka melihat pemandangan ini. Beberapa kultifator yang hati taunya tidak cukup kuat sangat ketakutan hingga mereka hampir tidak bisa bertahan di udara. Namun, mereka tidak berani melarikan diri dan hanya bisa menunggu hukuman Sufang. Salam, penguasa segala alam. Tidak ada yang tahu siapa orang itu, tapi seseorang berteriak keras. Saat itulah yang lain bereaksi. Mereka semua berlutut dan bersujud kepada Sufang. Salam, penguasa segala alam. Pada saat ini, semua alam menyerah. Kiel 11. Penguasa segala alam. Sufang tersenyum menghina. Cahaya ilahi menyapu semua orang, dan kemudian dia berkata dengan anggun, banyak dari kalian datang ke sini untuk memukulku ketika aku terjatuh, bukan? Sufang da, tolong selamatkan hidup kami. Para kultifator dengan niat jahat itu berlutut dan memohon belas kasihan pada Sufang. Sufang berkata dengan ringan, Aku tidak akan membunuhmu. Bukan karena aku berhati lembut, tapi kamu tidak pantas dibunuh olehku. Aku tidak perlu membunuhmu. Para pembudidaya itu terkejut dan tercengang. Mereka memandang Sufang dengan tidak percaya. Itu karena meskipun aku tidak membunuhmu, kamu tidak akan hidup lama, kata Sufang ringan. Semua orang saling memandang. Mereka tidak mengerti, tapi mereka merasa itu luar biasa. Sufang meninggikan suaranya dan menyebarkannya ke seluruh alam dengan bantuan kekuatan sucinya. Kali ini, saya memasuki gunung layak surgawi dan menemukan kebenaran tentang perubahan di langit dan bumi. Saya meminta Anda untuk tetap mengatakan kebenaran sehingga Anda dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu. Semua orang menajamkan telinga mereka. Yang layak surgawi telah dimiliki oleh dewa jahat. Dalam waktu kurang dari satu juta tahun, sembilan matahari darah akan naik ke langit. Semua kehidupan di semua alam akan dilahap. Bagian alam semesta ini akan sepenuhnya berubah menjadi gurun. Tidak ada kehidupan yang akan bertahan. Sufang berkata perlahan. Suara tenangnya terdengar seperti keluar dari mulut malaikat maut. Semua orang tercengang dan langsung jatuh ke dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Semua orang mengatakan hal yang sama di dalam hati mereka, ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Di luar alam surgawi, alam surga Hunyuan, Yuan Tiamong, dan bahkan alam lainnya terdiam pada saat ini. Xiao Wanting, Kaisar Sang Kiyu, dan yang lainnya keluar dari alam surgawi. Kaisar Sang Kiyu bertanya dengan tidak percaya, Sufang, apa yang kamu katakan tadi, apakah itu benar? Sufang menganggup dan berkata, itu benar sekali. Xiao Wanting menatap Sufang dan berkata, apakah tidak ada cara untuk menyelesaikannya? Sufang berkata perlahan, Yang Mulia Surgawi telah menggunakan segala cara untuk menyingkirkan kepemilikan dewa jahat, tetapi dia masih tidak dapat menyelesaikan malapetaka tersebut, apalagi para penggarap alam dewa. Semua orang benar-benar putus asa. Pikiran mereka menjadi kosong dan mereka semua berkecil hati. Seng Wuji tersenyum sedih dan menangkupkan tinjunya ke arah Sufang. Masih ada satu juta tahun lagi. Aku akan menemani keluargaku. Xiao Wanting dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal pada Sufang. Sufang tiba-tiba berkata, Jalan Surgawi akan segera dihancurkan, tetapi saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Mengapa Anda begitu terburu-buru? Astaga! Astaga! Mata penuh keraguan dan keterkejutan tertuju pada Sufang. Leluhur Gregen tertawa dan berkata, Kalian sekelompok idiot, katak di dasar sumur. Sumur akan segera dihancurkan. Apa kalian tidak tahu cara melarikan diri dari sumur? Mata Xiao Wanting bersinar terang. Transcendensi Seorang ahli transcendensi dapat membawa kita keluar dari dunia ini dan pergi keluar angkasa yang legendaris. Tuhan leluhur Gregen, Tolong selamatkan kami. Meskipun aku bisa mengeluarkanmu dari dunia ini, Apakah menurutmu aku bisa membesarkanmu seumur hidupmu? Gregen leluhur mencibir dan kemudian menunjuk ke arah Sufang. Sufang mengembangkan jalan surgawi tertinggi. Dunia di dalam tubuhnya adalah alam semesta, dan dia telah melampaui dunia ini. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mengapa kamu tidak memohon padanya? Sufang menganggup dan berkata, Itulah yang ingin saya katakan. Saya bisa membawamu keluar dari dunia ini. Hua gelombang. Semua orang bersorak karena terkejut. Namun, Begitu kamu memasuki dunia batinku dan mengikutiku ke dunia luar, Kamu tidak punya pilihan selain tinggal di dunia batinku mulai sekarang kecuali suatu hari nanti kamu bisa melampaui duniaku dan memperoleh kemampuan untuk bertahan hidup di dunia luar. Kamu bisa memutuskan sendiri. Setelah 10.000 tahun, aku akan meninggalkan dunia ini. Jika kamu ingin pergi, datanglah ke alam surgawi. Sufang meninggalkan kata-kata ini dan kemudian terbang ke alam surgawi. Banyak sekali dunia yang menjadi panik. Sekitar 1.000 tahun. Pada hari ini, Sufang terbang keluar dari alam surgawi. Setelah 1.000 tahun pemulihan, ia akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Sebelum meninggalkan alam semesta pancang, ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Karma pertama yang harus diselesaikan Sufang adalah dunia kecil. Dia dilahirkan di dunia kecil. Sebelum berangkat, tentu saja dia harus melihat kampung halamannya. Meski dia sudah menduganya, pemandangan yang dilihatnya membuat hatinya berat. Mengapa? Di dunia kecil, energi spiritual alami langit dan bumi digantikan sepenuhnya oleh aura kematian dan aura jahat. Galaksi dan dunia kecil telah sepenuhnya berubah menjadi tanah terlantar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang bisa dirasakan. Satu-satunya hal yang ada adalah para penggarap yang dibangkitkan, goblin besar, dan keberadaan jahat lainnya. 2603 Meninggalkan dunia kecil, Sufang melintasi batas alami langit dan bumi dan tiba di dunia yang lebih besar. Memproyeksikan kemampuannya yang sempurna, dia langsung mencakup berbagai dunia besar dan alam abadi. Eh, masih ada makhluk abadi yang hidup. Dengan indranya yang sempurna, Sufang merasakan bahwa ada beberapa makhluk abadi yang hidup di beberapa alam terpencil. Sejak kamu bertemu Sufang, ini adalah keberuntunganmu. Sufang tersenyum tipis dan melepaskan kekuatan sucinya, menyapu dunia abadi dan menyerapnya ke dalam dunia internalnya bersama dengan semua materi. Sejak Sufang mengirim orang untuk memindahkan alam surgawi ke alam ilahi, beberapa makhluk abadi yang tersisa berjuang di ambang kematian, hidup hari demi hari. Bertemu dengan Sufang kali ini dapat dianggap sebagai keberuntungan tertinggi, menyelamatkan nyawa mereka. Dengan satu pemikiran, Sufang membentuk ruang waktu yang terisolasi dari dunia luar di benua luas di dunia internalnya. Sufang kemudian memindahkan makhluk abadi dan dunia mereka ke dalam ruang waktu. Dengan cara ini, para penggarap dunia yang lebih besar menjadi kelompok manusia pertama di alam semesta Sufang. Sebagian besar makhluk abadi bahkan tidak menyadari bahwa langit telah berubah dan nasib mereka telah berubah total. Mereka hanya sekelompok semut. Apakah mereka sepadan dengan usahamu? Suara Neteri terdengar dari lempeng darah iblis leluhur, penuh penghinaan atas tindakan Sufang. Neteri hanya tersisa dengan rohnya yang baru lahir, jadi Sufang menyuruhnya tinggal sementara di lempeng darah iblis leluhur. Dia akan menemukan tubuh fisik yang cocok untuknya ketika mereka tiba di alam dewa Jiuksuan. Suwan Zen masih dalam proses mengintegrasikan cermin asal Yin dan tidak akan dapat melakukannya dalam waktu singkat. Tapi begitu dia melakukannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Semut. Sufang tersenyum tipis. Yang mulia menganggapku sebagai seekor semut. Jika aku memperlakukan para penggarap dunia besar ini sebagai semut, lalu apa bedanya aku dengan yang mulia? Kata-kata Sufang membuat Neteri terdiam dan dia terdiam. Sufang melanjutkan, meskipun semut kecil dan rendahan, mereka tetap mempunyai hak untuk hidup. Saya juga telah berjalan selangkah demi selangkah dari semut yang paling tidak berarti ke kondisi saya saat ini, jadi bagaimana saya berani meremehkan mereka. Menyelamatkan para penggarap dunia besar ini semudah mengangkat satu jari bagi saya, tetapi bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk hidup. Anda berseru dengan kagum? Sufang, sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Anda bisa menjadi guru tiada taraf yang melampaui langit dan bumi dari manusia di dunia kecil hanya dalam beberapa ratus ribu tahun. Dia kembali ke segudang alam dari dunia besar. Dengan sekejap, Sufang memasuki ruang waktu terdalam di dunia dan tiba di sembilan dunia bawah. Dia berdiri di sungai Neter dengan tangan di belakang punggung. Dengan jentikan lengan bajunya, seorang pria berpakaian hitam terbang keluar dari kedalaman sungai Neter dan muncul di depan Sufang. Itu adalah tiruan dari Anda yang direplikasi oleh cermin suci kekacauan purba. Neter keluar dari pelat darah iblis leluhur dan menyatu dengan avatarnya. Meskipun kekuatan klon ini jauh dari kondisi puncaknya, misteri akhirnya memiliki tubuh dewa sementara untuk ditinggali. Dia membawa misteri ke dalam dunia batinnya dan membiarkannya berada di ruang dalam pohon jianmu. Namun, Sufang dah berteriak, Kian Gang, Gouli, keluar dan temui aku. Sekitar setengah jam kemudian, Cahaya Buddha muncul dari sungai Neter dan berubah menjadi kerajaan Cahaya Buddha Meraj. Kian Gang keluar dari kerajaan Meraj Cahaya Buddha. Tidak lama kemudian, Gouli juga mendatangi Sufang dari roda surgawi Yin Yang. Sufang perlahan memberitahu mereka tentang kehancuran segudang alam yang akan segera terjadi dan kepergiannya dari segudang alam. Seperti penguasa alam segudang lainnya, mata Kian Gang dan Gouli menunjukkan keputus asaan ketika mereka mendengar berita itu. Sufang bertanya, segudang alam akan segera dihancurkan. Jika kamu meninggalkan dunia ini bersamaku, mungkin suatu hari nanti, Kian Gang, kamu akan dapat memasuki alam semesta buddhis di luar langit. Adapun Gouli, jika kamu tetap di sini di alam semesta saya, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan memiliki kekhawatiran selama sisa hidup Anda. Sedikit yang mereka tahu gelombang. Kian Gang dan Gouli sama-sama terdiam. Setelah berpikir sejenak, mata Kian Gang dipenuhi tekat saat dia menatap Sufang. Sufang, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku telah memutuskan untuk terus tinggal di sembilan dunia bawah. Sufang mengangkat alisnya, mengapa demikian? Ekspresi Kian Gang tenang, seperti seorang guru Buddha yang telah mencapai Dao, saat itu, saya bersumpah di depan Buddha Siti Garba untuk menghidupkan kembali kekuatan ilahi agama Buddha, membentuk kembali siklus hidup dan mati, dan meniru Buddha Siti Garba untuk jaga sembilan dunia bawah selamanya. Sekarang sumpahku belum terpenuhi, bagaimana aku, Kian Gang, bisa pergi? Sufang mengerutkan kening, jika Dao Surgawi dihancurkan, sumpahmu juga akan sia-sia. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kian Gang tersenyum, ekspresinya tegas dan suci, jika itu untuk memenuhi sumpahku, apa yang perlu ditakutkan tentang kematian? Jika saya melanggar sumpah saya, apa gunanya hidup? Hati Sufang bergetar, bibirnya bergerak beberapa kali, tapi dia tidak bisa berkata apapun untuk membujuknya. Sufang, jaga dirimu. Kian Gang menyatukan kedua telapak tangannya ke arah Sufang, lalu berjalan selangkah demi selangkah menuju Fata Morgana Cahaya Buddha. Sufang menangkupkan tinjunya ke arah sosok Kian Gang, matanya penuh rasa hormat. Beberapa orang hidup untuk kekuasaan, dan beberapa orang hidup untuk impian dan keyakinan mereka. Kian Gang adalah yang terakhir, begitu pula Sufang. Hanya yang terakhir yang bisa menjalani kehidupan yang indah. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati dengan semangat. Ketika Cahaya Buddha menghilang ke dalam Sungai Neterward, Sufang memandang Gouli, saya ingat bahwa Anda bersumpah di Laut Kepahitan untuk menjadi Hakim Sembilan Dunia Bawah selamanya. Anda tidak akan salah menilai seseorang atau meleset sebuah jiwa. Jangan bilang kamu juga berencana untuk tinggal di Sembilan Dunia Bawah. Gouli tergagap, Aku. Aku hanyalah seorang Hakim Dunia Bawah kecil. Aku telah dihargai oleh Tuhan dan menjadi Penguasa Roda Surgawi. Jika aku mengikuti Lord di masa depan, aku lebih suka tinggal di Sembilan Dunia Bawah dan hidup bahagia. Sufang tertegun, lalu dia tertawa, jadi kamu kecanduan menjadi Penguasa Roda Surgawi. Jika kamu mengikutiku, aku akan membiarkanmu menjadi Hakim Dunia Bawah Samsara Dunia Bawah di alam semesta. Hakim hidup dan mati, apakah kamu puas sekarang? Gouli terkejut dan senang. Dia buru-buru berlutut dan membungkuk pada Sufang. Dia menyerap Gouli ke dalam dunia batinnya, dan kemudian memberikannya pada misteri. Pada saat yang sama, Sufang juga meninggalkan roh yang di samping misteri untuk mengembangkan Dao besar Samsara Dunia Bawah bersamanya. Ketika alam semesta selesai dibangun, Sufang akan membuka Laut Dao dan memadatkan Sungai Dao. Sungai Neterward Dao adalah salah satu grid Dao terpenting di alam semesta. Sufang tentu saja tidak bisa gegabuh. Oleh karena itu, dia akan berkultivasi dengan misteri mulai sekarang untuk mempersiapkan penciptaan Dao besar kehidupan dan kematian. Setelah meninggalkan sembilan dunia bawah, Sufang kembali ke alam semesta. Selanjutnya, saatnya berurusan dengan Dao Devian. Aura Ganas melonjak di hati Sufang, dan dia bersiap untuk menyerang para penentang Dao. Selain permusuhan mereka di masa lalu, pemimpin aliansi penentang Dao adalah reinkarnasi dari Dayi, dan ada karma antara dia dan Sufang. Sufang secara alami bermaksud melenyapkan master aliansi penentang Dao dan memutuskan karma sebelum dia pergi. Terlebih lagi, Sufang tidak ingin melihat alam semesta ini dihancurkan. Jadi, melenyapkan aliansi penentang Dao sedikit banyak akan menunda bencana tersebut. Tatapan tajamnya mengarah ke sekeliling. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan aura takdir aliansi penentang Dao. Om, om, om. Seiring dengan peningkatan kultivasinya dan terutama pemahamannya tentang teknik penyusutan kehidupan, kemampuan Sufang untuk merasakan takdir telah meningkat sepuluh kali lipat. Dalam waktu singkat, dia merasakan aura takdir, dan itu menyebabkan tanda takdir Dao berkedip dengan cepat sebelum mengembun menjadi sosok yang jelas dari master aliansi penentang Dao. Kill 11 Master aliansi penentang Dao, aku telah menemukanmu. Kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Sufang tertawa dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan, melangkah ke dalam kehampaan, dan menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap, Sufang melintasi lapisan ruang dan waktu. Bahkan penghalang alami langit dan bumi tidak dapat menghentikan Sufang sama sekali. Mereka sampai pada kehampaan. Kekosongan ini sepertinya kosong, dan tidak ada yang aneh di dalamnya. Bahkan jika Kaisar Rilem Master Puncak datang ke sini, mereka tidak akan bisa merasakan apapun. Namun, bagaimana mungkin apa yang tersembunyi di bawah permukaan biasa ini bisa lolos dari kemampuan kesempurnaan luar biasa Sufang dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Sufang mengulurkan tangan kanannya dan membantingnya ke udara. Kekuatan dunia yindan yang langsung terkondensasi menjadi cetakan telapak tangan menakutkan yang panjangnya ribuan kaki dan menghantam kehampaan. Uff! Seolah-olah dunia telah mencapai kehampaan. Kekosongan bergetar dan sebuah dunia terungkap. Ini adalah dunia kematian. Dari luar, tampak seperti peti mati besar yang menyatu dengan aura alam yang mematikan. Jika bukan karena kemampuan Sufang yang sempurna dan teknik penyusutan kehidupan ilahi, akan sulit baginya untuk menemukan keberadaan ruang waktu ini. KKK Retakan mulai muncul di peti mati seperti jaring laba-laba, dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak tangisan melengking yang menyedihkan dan mengerikan terdengar dari dalam dunia peti mati. Setelah itu, Dao Devian yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari celah peti mati. Benar-benar terlalu banyak penentang Dao. Mereka berkerumun seperti belalang, dan mereka terbang ke segala arah segera setelah muncul. Alis Sufang menyatu. Master Dao Devian benar-benar licik. Sayangnya, dia bertemu denganku, Sufang. Ternyata Sufang merasakan bahwa setiap Dao Devian yang mirip belalang itu membawa aura Master Dao Devian. Master Dao Devian jelas menyadari bahwa Sufang memiliki kekuatan untuk membunuhnya, jadi dia benar-benar mengeksekusi kemampuan ilahi tertinggi untuk berubah menjadi segudang klon dan tinggal di tubuh Dao Devian itu. Selama satu Dao Devian lolos, maka dia akan dapat terus hidup di alam semesta ini. Bahkan jika itu adalah surga yang menentang kemampuan ilahi, tetap saja itu bukan apa-apa di mataku. Hancurkan semuanya. Sufang mengungkapkan sikap penguasa seluruh dunia saat dia membentuk segel. Tampaknya itu adalah segel biasa, tetapi berisi semua teknik alam semesta di dalam tubuh Sufang, dan berisi kekuatan evolusi Yin dan Yang di dalam alam semesta. Ternyata dia memanfaatkan alam semesta di dalam dirinya sebagai intisari untuk melaksanakan transformasi Yin Yang. Kekuatan ilahinya langsung menyelimuti sekeliling, menyelimuti alam, dan meresap ke dalam bidang ruang yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimuti semua Dao Devian yang mirip belalang di dalamnya. Mendesis, mendesis, mendesis. Ketika Sufang mengeluarkan kekuatan yang melampaui langit dan bumi, dia langsung ditolak oleh alam. Dia merasa energi seluruh dunia pancang melonjak ke arahnya dengan tujuan untuk memusirnya dari alam semesta ini. Namun, kekuatan transformasi Yin Yang menyebabkan sejumlah besar energi alam yang melonjak ke arahnya dengan cepat tersebar dan kembali ke intisarinya. Penentang Dao yang tak terhitung jumlahnya dilenyapkan oleh kekuatan transformasi Yin Yang, dan mereka berubah menjadi energi kekacauan alami. Jadi bagaimana jika Master Penentang Dao memiliki surga yang menentang kemampuan ilahi? 2604 Sufang, jika aku tahu ini akan terjadi, maka aku tidak akan berhenti membunuhmu. Panah pemusnahan, matahari ilahi yang jatuh. Suara Dao Devian bergema dari dalam kekuatan ilahi Sufang, dan kemudian sosoknya dengan cepat memadat menjadi bentuk. Dia tidak rela hanya menunggu kematian tiba. Dia menarik lonnya, memadatkan tubuh utamanya sekali lagi, dan menyerang Sufang. Gambaran jatuhnya matahari ilahi berkedip-kedip di matanya sementara aura pemusnahan melingkari dirinya. Mendesis, Kiel 11 Suan duang hijau tajam keluar dari matanya. Jika yang mulia surgawi tidak bermaksud untuk menyempurnakan cermin ilahi kekacauan dengan sembilan matahari bertahun-tahun yang lalu, maka Anda akan memiliki kesempatan untuk menembak jatuh sembilan matahari. Coba saya lihat bagaimana Anda akan menembak jatuh sembilan matahari saya, setelah dihidupkan kembali oleh Dao Devian. Sufang tertawa dingin dengan sikap mendominasi saat dia memisahkan tangannya, dan kemudian sinar cahaya merah keluar dari telapak tangannya dan dengan cepat mengembun menjadi sembilan matahari dewa. Sembilan matahari ilahi ini dibentuk oleh Sufang yang menyatu dengan cermin asal yang dan melepaskan energi sembilan matahari di dalam cermin. Mendesis, Mendesis, Mendesis. Pada saat ini, sembilan matahari yang dilepaskan Sufang bukan hanya energi dari Chaos Divine Mirror, mereka bahkan menyatu dengan energi dunia Yin dan yang miliknya sendiri. Itu adalah energi tingkat tinggi yang melampaui alam semesta, dan kekuatannya tak tertandingi. Di hadapan kekuatan ilahi dari sembilan matahari, kemampuan hebat para penentang Dao untuk menembak jatuh matahari ilahi bagaikan es yang terkena api yang membakar. Itu meleleh lapis demi lapis, dan sebagian besar kekuatannya telah habis saat tiba di depan Sufang. Sufang tidak berani bertindak sembarangan. Dia membuka mulutnya dan meludahkan seuntai api ilahi dari sembilan matahari, dan itu mengembun menjadi flaming cloud blade yang bertabrakan dengan panah. Ledakan besar pun terjadi, dan anak panah itu hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Serangan terkuat Dao Devian dengan mudah dibubarkan oleh Sufang. Kamu menembak jatuh sembilan matahari bertahun-tahun yang lalu, jadi aku akan menggunakannya untuk membunuhmu hari ini dan memutuskan karma di antara kita. Suara Sufang yang penuh dengan niat membunuh bergemas saat dia memanfaatkan sembilan matahari untuk melepaskan api ilahi dari sembilan matahari yang menyelimuti para penentang Dao dan mulai terbakar dengan liar. Raungan Dao Devian yang dipenuhi dengan kengganan bergemas saat Dao Devian secara paksa dimurnikan menjadi abu. Pemimpin Dao Devian telah binasa begitu saja, dan Sufang dapat dianggap telah mengakhiri karma takdir. Sufang menarik aura ilahinya. Pada saat yang sama, aura kekacauan yang dimurnikan oleh kekuatan transformasi yin yang diserap ke dalam tubuh Sufang, menggantikan konsumsi besar yang disebabkan oleh serangan ini. Sebagian besar dikonsumsi untuk melawan penolakan alam semesta. Bas dengungan-dengungan. Cermin suci asal, yang menyatu dengan Sufang, bergetar di dalam tubuhnya. Tampaknya ia sangat aktif, dan menjadi lebih dekat dengan Sufang. Sufang merenung sejenak, lalu mengerti. Cermin asal yang dari cermin ilahi kekacauan dimurnikan dari sembilan matahari ilahi, dan dihubungkan oleh karma dengan penentang Dao. Jadi, tindakan Sufang membunuh para penentang Dao dapat dianggap telah membalas sembilan matahari ilahi dan memutuskan karma, sehingga ia memperoleh pengakuan dari cermin ilahi kekacauan. Suara sisuan Dao Zu tiba-tiba bergema di benak Sufang. Kamu telah menghabiskan begitu banyak energi untuk membunuh penentang Dao Transcendent setengah langkah dengan kekuatan ahli alam Transcendent. Itu benar-benar tidak sepadan. Sufang menjawab dengan hormat. Kekuatan murid lemah, jadi mohon berikan saya bimbingan, guru. Eksistensi macam apa sisuan Dao Zu itu? Bahkan jika dia hanya memberikan beberapa petunjuk, itu akan menjadi kekayaan tertinggi bagi Sufang. Sufang hanyalah murid nominal sisuan Dao Zu saat ini, dan yang disebut murid nominal ini hanyalah murid nominal. Tuannya akan memberinya bimbingan jika suasana hatinya sedang baik, tetapi jika tuannya sedang dalam suasana hati yang buruk, dia mungkin akan membuangnya begitu saja dan tidak pernah mengingatnya. Sekarang sisuan Dao Zu sedang ingin memberinya bimbingan, Sufang tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Anda telah mengembangkan sembilan transformasi sembilan matahari, dan itulah dasar dari kultivasi Anda. Anda hanya dapat melanjutkan jalur ini. Saya tidak dapat membantu Anda mengubah apapun, dan satu-satunya hal yang dapat saya wariskan kepada Anda adalah beberapa kemampuan ilahi. Apakah kultivasi saya di masa depan akan didasarkan pada sembilan transformasi sembilan matahari? Jangan meremehkan sembilan transformasi sembilan matahari. Cara ini berasal dari sutra tanpa batas Jiuksuan, bagaimana bisa menjadi cara biasa? Guru juga telah mempelajari metode ini. Sembilan transformasi sembilan matahari dari sutra tanpa batas dari sutra tanpa batas Jiuksuan dapat disebut sebagai metode tertinggi di alam dewa Jiuksuan. Ketika Anda mengolah delapan puluh satu pembuluh darah yang, budidaya Anda akan mengalami transformasi besar. Saat itulah Anda akan mengetahui luar biasa dari metode ini. Su Fang tidak menyangka si Suan Dao Zu akan menjunjung tinggi sembilan transformasi sembilan matahari. Di saat yang sama, dia dipenuhi dengan antisipasi. Dia tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi padanya setelah dia mengolah delapan puluh satu Vena Yang. Lalu ia bertanya, Guru, metode apa yang menentang surga yang merupakan sutra tanpa batas Jiuksuan yang bahkan guru anggap begitu penting? Saat ini, kamu tidak berhak mengetahui asal-muasal sutra tanpa batas Jiuksuan. Bahkan jika kamu mengetahuinya, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Sebaliknya, itu akan mempengaruhi hati Dao kamu. Su Fang menekan keraguannya dan bertanya, Guru berkata bahwa ketika saya memolah delapan puluh satu Vena Yang, sembilan transformasi sembilan matahari akan mengalami transformasi. Bukankah delapan puluh satu Vena Yang adalah akhir dari sembilan matahari dari sembilan matahari? Apa itu? Transformasi. Perubahan adalah evolusi. Itu tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Angka sembilan adalah kesempurnaan, dan juga merupakan awal dari tingkat yang lebih tinggi. Sembilan matahari dari sembilan matahari dari sembilan matahari istana Dao langit dan bumi, dan dunia di dalam tubuh Anda. Menurut perhitungan guru, setelah sembilan matahari istana langit dan bumi Dao selesai, istana langit dan bumi Dao Anda akan berkembang ke tingkat yang baru. Ini adalah istana Dao Jiuksuan tempat para ahli alam dewa Jiuksuan akan berkumpul. Istana Jiuksuan Dao Ini adalah nama lain yang membingungkan Sufang. Sufang, meskipun leluhur ini adalah keberadaan abadi di alam dewa Jiuksuan, kamu tidak akan dapat menyelesaikan tugasmu untuk selamanya. Leluhur ini memberimu status sebagai murid dalam nama hanya untuk memberimu jimat pelindung. Ini akan mencegah Anda dari kematian sebelum menjadi ahli. Adapun pencapaian Anda di masa depan, itu semua tergantung pada usaha Anda sendiri. Murid ini mengerti. Kultifasimu didasarkan pada sembilan matahari. Karena alasan ini, guru akan memberimu kemampuan ilahi yang ekstrim yang disebut teknik Dao hitam yang ekstrim. Tidak hanya itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya sembilan matahari-sembilan mataharimu di masa depan. Matahari dari sembilan matahari, kemampuan ilahi ini juga berisi metode untuk menggunakan yang Dao ekstrim. Namun, Anda perlu memahaminya dan menggabungkannya dengan Dao Surgawi Anda sendiri untuk dapat melepaskan kekuatan luar biasa. Sembilan matahari dari sembilan matahari dari sembilan matahari Dao Surgawi adalah fondasi Dao Surgawi Anda. Anda harus mengolahnya dengan tekun. Adapun solusi misterius surga dan teknik penyusutan kehidupan, itu adalah jaminan bahwa Anda akan melakukannya memahami Dao Surgawi dan mengendalikan nasib. Guru hanya bisa mengajari Anda hal ini. Pada tingkat kultifasi Anda, semuanya tergantung pada pemahaman Anda sendiri. Jika saya mengajari Anda terlalu banyak, itu malah akan mempengaruhi kultifasi Anda di masa depan. Begitu suara sisuan Dao Surgawi turun, aura yang samar-samar terlihat tiba-tiba masuk ke dalam kesadaran Su Fang. Su Fang tidak perlu dengan sengaja menguraikannya. Dia segera menyadari, dan beberapa kata misterius muncul di benaknya. Setelah memahaminya dengan cermat, Su Fang akhirnya memahami luas dan dalamnya kemampuan ilahi ini. Seperti yang dikatakan sisuan Dao Surgawi, kemampuan ilahi yang disebut teknik Dao Hitam yang ekstrim ini adalah kemampuan ilahi yang ekstrim. Tidak hanya dapat mengekstrak esensi kekuatan yang dari api, guntur, dan energi alami yang ekstrim lainnya, namun juga berisi metode untuk mengembangkan kekuatan yang hingga ekstrim dan melepaskan kekuatan besar. Itu layak menjadi kemampuan ilahi yang tiada tarannya dari sisuan Dao Su. Kemampuan ilahi ini dapat berkembang menjadi berbagai bentuk kigong. Sungguh luar biasa. Namun, Su Fang perlu terus-menerus memahami dan memahami teknik Dao Hitam yang ekstrim. Itu membuat Su Fang merasa bahwa itu sama misterius dan luasnya dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan pengungkapan rahasia surgawi. Su Fang sangat senang telah memperoleh kemampuan ilahi yang tiada tarannya. Kemudian Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan ahli yang tersisa dari Dao Deviant Alliance. Lalu, dia membunuh mereka satu persatu tanpa ampun. Para penentang Dao tidak lagi menjadi masalah. Satu-satunya yang tersisa adalah ras iblis. Iblis leluhur adalah salah satu pakar terbaik di alam semesta pancang. Terakhir kali, dia melarikan diri dari Advent Divine Palace. Su Fang tidak akan membiarkan dia tinggal sebelum meninggalkan alam semesta ini. Sepuluh hari kemudian, Su Fang kembali ke dunia surga persegi di dunia surga hunyuan. Di dunia gelap dari berbagai dunia, Su Fang menemukan iblis leluhur. Tidak perlu banyak usaha baginya untuk membunuh iblis leluhur dan puluhan ahli ras iblis serta binatang iblis. Mayat mereka semuanya tersegel di dunia batinnya. Di waktu berikutnya, Su Fang mulai memasuki kondisi kultivasi. Dia terutama mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Su Fang ingin mengolah 81 yang meridian sebelum meninggalkan alam semesta ini. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan pengungkapan rahasia surgawi adalah dua kemampuan ilahi tiada taraf yang dapat menyimpulkan cara kerja surga dan takdir. Mereka juga sangat penting bagi Su Fang. Yang lainnya adalah teknik dao hitam yang ekstrim yang dia peroleh dari sisuan dao su. Adapun teknik dan kemampuan ilahi lainnya dari alam semesta pancang, tidak lagi sesuai dengan tinggi badan Su Fang saat ini. Kultivasi tidak memiliki konsep waktu. Ketika Su Fang keluar dari pengasingan, lebih dari 8.000 tahun telah berlalu. Sekarang Su Fang sedang berkultivasi di aula musim semi dan musim gugur atau dengan bantuan kereta semesta, mereka tidak lagi berguna. 8.000 tahun ini adalah waktu sebenarnya di alam semesta pancang. Yang mengecewakan Su Fang adalah dia masih belum bisa membentuk yang meridian ke-80 setelah 8.000 tahun berkultivasi. Hanya ada lapisan tipis penghalang antara dia dan kelahiran yang meridian ke-80, tetapi dia tidak berhasil. Yang kurang darinya bukanlah konsolidasi dan akumulasi, melainkan peluang. Di alam semesta pancang, sangat sulit untuk menemukan benda roh atau energi yang memungkinkan Su Fang membentuk yang meridian. Bukannya tidak ada kesempatan bagiku untuk membentuk yang meridian. Su Fang menatap matahari ilahi di langit. Matanya bersinar terang. Di bawah sinar matahari ilahi, ada Big Goblin yang tiada taranya dengan sayap tersembunyi, gagak emas. Dia juga harus memurnikan harta karun yang tiada taranya seperti kolam harta karun dan pedang penakluk jahat yang sejati. Sudah waktunya, saatnya menghadapi gagak emas. Mata Su Fang bersinar dengan niat membunuh yang tajam. Kemudian, dia memanggil naga leluhur. Begitu dia mendengar bahwa dia akan menekan gagak emas, naga leluhur segera menjadi bersemangat. Namun, ketika dia memikirkan gagak emas yang bersembunyi di bawah sinar matahari ilahi, kolam harta karun, dan suan bau tertinggi dari pedang penakluk jahat yang sejati, naga leluhur ragu-ragu dan takut. Bersama dengan naga leluhur, Su Fang pergi ke langit dan menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan segudang dunia. Sejak Su Fang mengumumkan berita tersebut, banyak pembudidaya bergegas ke dunia surga Hunyuan, siap meninggalkan alam semesta pancang bersama Su Fang. Ada juga banyak pembudidaya, tetapi karena kurangnya kekuatan, perjalanannya panjang dan berbahaya, sehingga mereka tidak dapat terburu-buru dalam waktu singkat. Su Fang mendengar suara berisik melalui pendengaran kesempurnaannya yang luar biasa. Termasuk orang-orang kekaisaran, banyak lan ilahi kuno, terutama mereka yang memiliki dendam terhadap Su Fang, merasa skeptis terhadap kata-kata Su Fang. Mereka juga khawatir Su Fang akan mengambil kesempatan untuk mencaplok kekuatan besar, sehingga mereka memutuskan untuk tetap tinggal di alam semesta pancang. Setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing, jadi Su Fang tidak kembali dan memaksakannya. Naga tua, ayo pergi. Su Fang memerintahkan naga leluhur. 2605 Gregen leluhur terbang bersama Su Fang dan dengan cepat mendekati matahari ilahi di langit. Semakin dekat mereka, suhu yang sangat tinggi sepertinya melelekan ruang di sekitar mereka. Leluhur Gregen tidak punya pilihan selain membela diri. Auranya terus-menerus dibakar dan ditekan. Suhu tinggi matahari ilahi dan kekuatan ilahi yang menakutkan bahkan dapat meluluhkan kaisar yang mulia. Bagi leluhur Gregen, itu hanya sedikit ketidaknyamanan. Matahari ilahi di depannya telah berubah menjadi bola api besar. Orang bisa melihat nyala api yang mengerikan melonjak di dalamnya. Merasakan kekuatan mengerikan dari matahari ilahi, Gregen leluhur juga sangat waspada. Dia tidak punya pilihan selain membela diri dengan sekuat tenaga. Su Fang tiba-tiba berkata, naga tua, berhenti. Leluhur Gregen bertanya dengan heran, ada apa? Bukankah sayang jika lingkungan budidaya yang begitu baik disiasiakan? Su Fang sebenarnya berencana untuk tinggal di sini dan menggunakan kekuatan matahari ilahi untuk berkultivasi. Su Fang mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan dan bergabung dengan cermin suci asal. Kekuatan matahari ilahi tidak dapat mengancamnya sama sekali. Sebaliknya, hal itu membuatnya merasa sangat dekat dengannya. Selama bertahun-tahun, dia telah memahami taktik dao hitam yang ekstrim. Namun, taktik dao hitam yang ekstrim adalah kekuatan suci tiada taraf yang diciptakan oleh Dao Zhu dari Sisuan. Untuk itu diperlukan bantuan energi alam langit dan bumi untuk memolahnya. Di alam semesta pancang, di mana dia dapat menemukan esensi energi yang dapat mengembangkan kemampuan ilahi yang tiada taranya, mantra dao hitam yang ekstrim. Sekarang dia berada di dekat matahari ilahi, Su Fang mencoba melihat apakah dia bisa mengembangkan taktik dao hitam yang ekstrim. Su Fang mengaktifkan metode penanaman mentalnya. Kekuatan ilahi dari taktik dao hitam yang ekstrim mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Aura matahari ilahi di sekitarnya dengan cepat menyapu ke arah Su Fang. Dia dengan cepat ditelan oleh lautan api merah. Cahaya yang dipancarkan matahari ilahi juga tiba-tiba meredup. Bocah ini, bukankah dia takut dibakar hidup-hidup? Leluhur Gregen terkejut dengan pemandangan ini. Dia segera menjauhkan diri dari Su Fang. Dia tidak menyangka bahwa Su Fang akan menggunakan taktik dao hitam yang ekstrim untuk menggabungkan dan menyempurnakan aura matahari ilahi menjadi esensi yang murni yang sangat murni dan bermutu tinggi. Itu bukan esensi yang murni biasa. Itu adalah aura energi yang bahkan lebih tinggi dari energi sembilan yang milik Su Fang. Itu adalah apa yang disebut esensi yang misterius. Kekuatan taktik dao mistik yang ekstrim adalah memurnikan sebagian besar energi yang menjadi esensi mistik yang... Setelah Su Fang menyerap aura matahari ilahi yang luas, dia hanya berhasil memurnikan sehelai esensi matahari misterius. Namun, dia tidak menyangka bahwa untayan esensi suanyang inilah yang diserap oleh meridian yang Su Fang yang menyebabkan keributan di istana dao langit dan bumi tempat Su Fang berada dalam kondisi sembilan yang sembilan transformasi. Su Fang membagi kesadarannya ke istana dao langit dan bumi dengan hati yang gelisah. Dia menemukan bahwa di samping tujuh puluh sembilan meridian yang, meridian yang ke-delapan puluh yang diserang sebagian besar terbakar dengan api energi yang... Awalnya, saya berpikir bahwa saya tidak akan dapat membentuk yang meridian baru di alam semesta pancang ini. Saya tidak menyangka bahwa saya akan dapat membentuk yang meridian baru setelah memolah teknik dao hitam yang ekstrim. Teknik dao hitam yang ekstrim benar-benar pantas disebut sebagai kemampuan ilahi yang tiada taraf. Luar biasa, Su Fang hampir menangis karena bahagia. Dia tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja membentuk yang meridian baru. Nyatanya, kelahiran yang meridian ini bukanlah suatu kebetulan. Ketika dia berada di ruang internal roh yang yang mulia, yang mulia telah mengendalikan cermin yang primordial dan mencoba melahap Su Fang, menyebabkan Su Fang membentuk yang meridian ke-79. Yang meridian ke-80 juga akan segera terbentuk. Sekarang setelah dia mengembangkan teknik dao hitam yang ekstrim dan menyempurnakan aura matahari ilahi untuk mendapatkan esensi matahari misterius, dia memiliki kesempatan yang memungkinkan lahirnya yang meridian ini. Dia segera berhenti mengolah teknik dao hitam yang ekstrim dan mengumpulkan semua energi yang di meridian yang, serta kekuatan asal dunia yin yang dari pohon dunia dan fragment dunia serta kekuatan asal dunia mistik untuk menyerang meridian ini. Seluruh istana dao langit dan bumi Su Fang bergetar hebat. Di bawah pengaruh serangan hirup pikuk seperti tsunami, meridian bergetar hebat dan melebar seolah-olah akan meledak. Akhirnya, setelah guncangan hebat, nyala api dengan cepat padam dan meridian berubah menjadi yang meridian seperti batu biok. Yang meridian ke-80 berhasil lahir. Dia hanya berjarak satu yang meridian dari sembilan transformasi sembilan matahari menuju kesempurnaan agung sembilan matahari. Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mendorong semua energi untuk mengalir ke yang meridian yang baru lahir ini. Yang meridian ke-80 menghadapi yang meridian ke-79, dan keduanya terhubung dari kepala ke ekor. Dengan cara ini, istana dao langit dan bumi Su Fang menjadi istana dao luas yang dibentuk oleh pohon dunia dan pusaran energi yang sembilan lapis. Sayangnya, dia masih berjarak satu yang meridian dari kesempurnaan agung sembilan matahari. Ketika saatnya tiba, kesempurnaan agung sembilan matahari akan mencapai puncaknya dan transformasi yang lebih memejutkan akan terjadi. Kelahiran yang meridian baru tidak hanya meningkatkan energi yang Su Fang ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi setelah menyerap esensi matahari misterius, energi yang miliknya juga mengalami beberapa perubahan kualitatif dan menjadi lebih mendalam dan tak terduga. Dia terus menggunakan teknik dao hitam yang ekstrim untuk menyempurnakan aura matahari ilahi. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan kesempurnaan agung sembilan matahari untuk mengisi kembali energi yang-yang tersisa setelah lahirnya yang meridian baru ini. Su Fang hanya fokus pada kultivasi, tetapi dia tidak menyadari bahwa saat dia menggunakan teknik dao hitam yang ekstrim, aura matahari ilahi terus-menerus dilahap olehnya, menyebabkan matahari ilahi di langit meredup dengan cepat. Leluhur Gregen melihat pemandangan ini dari jauh dan berpikir dalam hati, Su Fang benar-benar kejam. Dia akan meninggalkan alam semesta ini, namun dia bahkan tidak melepaskan matahari ilahi yang terakhir. Dia jelas akan melahap seluruh matahari ilahi. Kejam? Terlalu kejam. Pantas saja para penggarap di berbagai dunia memanggilnya Suhuang. Jika aku mengikutinya, hari-hari kemalanganku masih akan datang. Suatu hari, esensi darahku akan dihisap hingga kering olehnya. Gregen leluhur bukanlah satu-satunya yang gemetar ketakutan. Ada juga Big Goblin yang bahkan lebih ketakutan daripada Gregen leluhur. Itu adalah gagak emas yang bersembunyi di dalam matahari ilahi. Sial, bocah manusia ini benar-benar pantas mati. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membunuhnya dengan cara apapun di Istana Pengecoran Kegelapan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kembali ke Istana Advent Ilahi, gagak emas telah menyaksikan Sufang dan Suwan Zen bekerja sama untuk mengaktifkan cermin suci asal untuk membunuh inkarnasinya. Ia sangat ketakutan sehingga ia melarikan diri dan bersembunyi di dalam matahari ilahi. Ketika Sufang memasuki Gunung Layak Surgawi, gagak emas sekali lagi menyaksikan kekuatan mengerikan dari cermin suci asal. Itulah mengapa ia mengendalikan matahari ilahi untuk mencoba menghentikan Sufang. Sufang sekarang berada di dekat matahari ilahi, dan tujuannya tentu saja adalah menyerang gagak emas. Terus melihat sikap Sufang, sepertinya dia akan melahap seluruh matahari ilahi. Bagaimana mungkin gagak emas tidak takut? Bersabarlah sedikit lebih lama, aku tidak percaya bocah manusia ini dapat melahap seluruh matahari ilahi. Huff, selama dia memasuki matahari ilahi dan menggunakan matahari ilahi, kolam pemurnian harta karun, dan yang jahat sejati pedang penakluk, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhnya. Gagak emas terus bersembunyi di dalam matahari ilahi, menggunakan kekuatan matahari ilahi untuk mengamati setiap gerakan Sufang. Sufang sedang dalam kondisi berkultivasi. Dia tidak hanya mengembangkan teknik dao hitam yang ekstrim, tetapi dia juga memahami cara menggunakannya. Sekitar 300 tahun. Bang! Sufang tiba-tiba membuka matanya. Setelah membentuk segel, gelombang kekuatan ilahi keluar dari tubuhnya, berubah menjadi lingkaran cahaya yang dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh matahari ilahi. Kekuatan ilahi dengan cepat meresap ke dalam matahari ilahi, dan dengan cepat menyusut. Meski ukurannya menyusut, aura matahari ilahi menjadi lebih murni dan maju. Sufang sebenarnya menggunakan matahari ilahi yang luar biasa untuk memurnikan matahari ilahi yang menyehatkan semua kehidupan di dunia. Itu adalah teknik pemurnian matahari ilahi yang dia pahami dari teknik dao hitam yang ekstrim. Teknik pemurnian matahari ilahi ini hanyalah teknik pemurnian matahari ilahi tingkat rendah yang Sufang pahami dari teknik dao hitam yang ekstrim. Penggunaannya juga sangat sederhana. Itu digunakan untuk mengendalikan dan memurnikan energi unsur api dan petir. Yang disebut, tingkat rendah, tentu saja merupakan istilah yang relatif. Namun, itu sangat mendominasi. Ketika dikultivasikan secara ekstrim, seseorang dapat mengendalikan energi unsur api atau petir apapun di dunia. Dan menyempurnakannya menjadi lebih murni dan lebih maju. Ia memiliki kemampuan ajaib untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Pada saat ini, Sufang sebenarnya menggunakan teknik pemurnian matahari ilahi untuk mengendalikan dan memurnikan matahari ilahi. Ketika leluhur Gregen melihat ini, dia langsung tercengang. Gagak emas di dalam matahari ilahi merasa bahwa kendalinya atas matahari ilahi diambil alih secara paksa oleh Sufang. Bukan hanya matahari ilahi, namun juga sedang dimurnikan. Kali ini, gagak emas sangat ketakutan. Di saat putus asa, ia mulai menggunakan pedang pembunuh jahat yang sejati. Chi Pedang kiemas besar yang panjangnya ribuan kaki memancarkan kekuatan suci yang tajam yang dapat membakar dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Itu mengeluarkan aura kuat yang menyebabkan dunia berubah warna. Itu berisi aura agung yang tak terbatas, dan dengan paksa merobek api matahari ilahi menjadi dua bagian. Itu menghancurkan dan melelekan teknik pemurnian matahari ilahi milik Sufang. Suara mendesing. Kolam pemurnian harta karun terbang keluar dari matahari ilahi, dan sosok gagak emas perlahan-lahan bangkit dari kolam. Pedang terbang melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya ilahi kemasan. Auranya tajam dan perkasa, seolah mampu memoyak alam semesta dan membunuh segala kejahatan. Pedang pembunuh jahat yang sejati. Gagak emas dengan muram berteriak, Bocah manusia, aku menyelamatkan nyawamu di istana pengecoran gelap, tapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu sengaja datang ke sini untuk mati. Leluhur Gregen dengan lantang mengejek, dasar binatang berbulu, kaulah yang sangat ketakutan hingga bersembunyi di dalam matahari ilahi seperti kura-kura. Namun, kau masih berusaha menyanjung dirimu sendiri. Kau benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Meskipun leluhur Gregen belum pulih ke kondisi puncaknya, dia jelas tidak berada dalam kondisi terluka parah seperti saat dia baru saja melarikan diri dari istana Advent. Selain itu, gagak emas tidak dapat lagi menggunakan teknik pemurnian matahari ilahi, dan juga tertahan oleh kolam pemurnian harta karun. Gregen leluhur secara alami tidak takut pada apapun. Kiel 11 Sufang dengan dominan berteriak, Gagak emas, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri sekarang. Aku akan memberimu dua pilihan. Gagak emas dengan nada menghina mencibir, kau ingin aku tunduk padamu. Saya sudah cukup menjadi budak Tuhan surgawi. Kenapa aku harus tunduk pada manusia sepertimu seperti loah tua itu? Sufang tertawa tanpa sadar, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud menjadikanmu budak. Apa yang kamu inginkan? Pilihan pertama adalah dengan patuh menyerahkan pedang penakluk jahat matahari sejati dan kolam pemurnian harta karun. Lalu, aku akan membunuhmu. Mata gagak emas menyala-nyala, apa pilihan kedua? Sufang dengan santai tertawa, pilihan kedua lebih sederhana. Aku akan langsung menekanmu, lalu menelanmu hidup-hidup dan membiarkanmu mati ketakutan. Manusia nakal, kamu berani menipuku. Gagak emas mengeluarkan raungan marah, dan matahari ilahi bergetar karena raungan tersebut. Api yang sangat besar keluar dari kolam pemurnian harta karun di bawahnya, dan sepuluh ilusi matahari ilahi naik ke langit, membentuk dunia yang membelenggu Sufang dan gregen leluhur. Berdengung. 2606 Gagak emas dengan putus asa mengaktifkan kolam pemurnian harta karun dan pedang pembunuh jahat yang sejati, memaksa Sufang mengerahkan seluruh kemampuannya. Kolam pemurnian harta karun baik-baik saja. Bagaimanapun, itu berasal dari alam semesta panjang, tetapi pedang pembunuh jahat yang sejati adalah Suan Bao yang melampaui alam semesta ini dan bukan harta ajaib. Bahkan jika Sufang memiliki kemampuan untuk menghancurkan transendensi, dia harus waspada. Roh Kidarma Ungu Sufang mengaktifkan Roh Kidarma Ungu dan kekuatan tertinggi untuk mengendalikan langit dan bumi serta harta sihir meledak, menyebabkan pedang pembunuh jahat yang sejati bergetar dan ditekan oleh kekuatan ilahi yang mengerikan. Namun, setelah beberapa saat, pedang kidari-pedang pembunuh jahat yang sejati tiba-tiba menjadi berkobar, dan bahkan kekuatan ilahi dari Roh Kidarma Ungu tidak dapat mengendalikannya. Cahaya ilahi Sufang berubah lagi. Gagak emas tertawa bangga, anak manusia, meskipun kekuatanmu menantang surga, kamu akan menjadi jiwa yang mati di bawah Suan Bao tertinggiku. Pedang Kehidupan, Potong Takdir Melihat pedang ki dari pedang pembunuh jahat yang sejati datang ke arahnya, Sufang segera mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan aura dauter kondensasi menjadi pedang kehidupan yang memotong takdir. Chi Pedang kehidupan yang ilusi dan halus tidak menebas gagak emas. Dengan kekuatan gagak emas, Sufang tidak memenuhi syarat untuk langsung memotong nasibnya dengan pedang kehidupan. Ia hanya mengaktifkan sepersepuluh dari kekuatannya dan kekuatan hidup yang dikonsumsi sepenuhnya berada dalam kisaran yang dapat ditanggungnya. Pedang ini memutus hubungan takdir antara gagak emas dan pedang pembunuh jahat yang sejati, yang setara dengan memutus kendalinya atas pedang pembunuh jahat yang sejati. Gagak emas langsung kehilangan hubungannya dengan pedang pembunuh jahat yang sejati, dan senyum puasnya tiba-tiba membeku. Pada saat yang sama Sufang menggunakan pedang kehidupan, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kehampaan. Sebelum serangan sengit pedang pembunuh jahat yang sejati, dia langsung melampaui belenggu langit dan bumi dan muncul dalam kehampaan kacau di luar langit. Pedangki sebenarnya mengikuti nafas Sufang dan mengejar Sufang ke surga. Sufang mendengus dingin dan melepaskan bentuk dao dharma surgawi. Pohon dharma besar di depannya, dan roh yang bergabung dengan buah hitam dan putih di atas pohon, meletuskan kekuatan perubahan yinyang bertabrakan dengan pedangki. Kehampaan primal bergetar dan terkoyak akibat tabrakan tersebut. Energi pedang-pedang pembunuh jahat yang sejati akhirnya menghabiskan kekuatannya dan menghilang ke dalam ketiadaan. Harta karun yang bagus, benar-benar harta karun yang bagus. Seperti yang diharapkan dari Suan Bao yang melampaui semua harta magis. KIL 11 Sufang melihat kekuatan pedang pembunuh jahat matahari sejati dan menyeka keringat di dahinya. Matanya bersinar terang saat dia kembali ke sekitar matahari ilahi. Saat dia muncul, Sufang mengulurkan tangan untuk mengambil pedang penghukum jahat yang sejati. Gagak emas terkejut sekaligus marah. Dia akan menggunakan kekuatan sucinya untuk menyerang Sufang. Kamu binatang berbulu, leluhur ini akan bermain denganmu. Naga leluhur menyeringai saat dia menyerang Golden Crow. Salah satunya adalah naga ilahi pertama yang lahir di dunia, sedangkan yang lainnya adalah burung ilahi yang lahir dari matahari ilahi. Keduanya memiliki kemampuan melampaui langit dan bumi. Pada saat ini, mereka terlibat dalam pertempuran yang mengguncang bumi di dekat matahari ilahi. Meskipun hubungan takdir pedang penghukum jahat yang sejati dengan gagak emas telah terputus, gagak emas tidak dapat mengaktifkannya. Namun, roh pedang di dalam masih ada dan mencoba melepaskan diri dari kendali Sufang. Harta karun surgawi, kamu lebih memilih tunduk pada gagak emas berbulu daripada tunduk padaku. Sufang menggunakan jejak kekuatan guntur takdir dan meraung ke arah pedang penghukum jahat yang sejati. Jiwa asli pedang penghukum jahat yang sejati dibentuk dari harta karun surgawi. Meskipun telah dimakan oleh pedang penghukum jahat yang sejati, ia masih mempertahankan sejumlah kesadaran diri. Ditambah dengan kekuatan takdir yang mengerikan yang dapat menghapus semua takdir, jiwa asli gemetar dan berhenti melawan. Itu memungkinkan Sufang untuk menyegelnya dan kemudian memasukkannya ke dalam istana daul langit dan bumi. Pedang penghukum jahat yang sejati suan bau tertinggi akhirnya ada di tangannya. Sufang menyeringai lebar. Di istana Advent, gagak emas sama liciknya dengan seekor loah. Ketika melihat situasinya tidak baik, ia pun pergi. Hal ini membuat Sufang menyesalinya untuk waktu yang lama. Sekarang pedang penghukum jahat yang sejati akhirnya ada di tangannya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Perjalanan ini tidak sia-sia. Pertama, dia telah membentuk Meridian Yang. Kemudian, dia telah menguasai kemampuan tiada taraf dari teknik ekstrim Dao Black Yang. Sekarang, dia telah mendapatkan pedang penghukum jahat yang sejati. Dan perolehannya jauh lebih dari itu. Sufang memandang gagak emas seolah sedang melihat harta karun yang berharga. Gagak emas, yang bertarung dengan naga leluhur, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Perasaan tidak enak, seolah kiamat akan datang, seketika menyelimuti hatinya. Seni mendalam penyempurnaan Yang. Sufang menggunakan seni mendalam Yang Revinemen lagi. Lingkaran kekuatan ilahi menyelimuti kolam pemurnian harta karun dan gagak emas. Ledakan. Di bawah kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat mengendalikan dan memurnikan semua energi Yang, api dari kolam pemurnian harta karun tiba-tiba terkompresi. Kekuatan ilahi dengan cepat menembus dan memurnikan pada saat yang bersamaan. Bahkan gagak emas, burung dewa elemen api, kehilangan kendali energi yaunya di bawah kekuatan seni mendalam penyempurnaan yang milik Sufang dan dengan cepat disempurnakan. Gagak emas dan kolam pemurnian harta karun memang luar biasa, tetapi kemampuan yang digunakan Sufang tidak hanya dari alam dewa Jiuxuan, tetapi juga dari Dauzu Sisuan. Seberapa kuatkah itu? Bahkan naga leluhur pun terpengaruh oleh kekuatan suci. Meskipun tidak seserius gagak emas, hal itu membuat naga tua itu merasa seperti akan dimurnikan. Naga tua itu gemetar ketakutan dan bertanya-tanya apakah Sufang akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Kolam pemurnian harta karun dengan cepat disempurnakan oleh kekuatan suci Sufang. Awalnya lebarnya 100 sang, tapi sekarang lebarnya kurang dari 10 sang. Pada saat yang sama, gagak emas kehilangan kendali atas kolam pemurnian harta karun. Sufang dengan mudah menyedot kolam pemurnian harta karun ke dalam tubuhnya. Harta lainnya ada di tangannya. Kolam pemurnian harta karun dimurnikan dari lembah tang oleh yang mulia. Sungguh luar biasa bisa menyempurnakan pedang penghukum jahat yang sejati. Setelah mendapatkan harta karun seperti itu, Sufang kembali tersenyum bahagia. Dia berteriak kepada naga leluhur, naga tua, aku serahkan binatang berbulu ini padamu. Setidaknya setengah dari kekuatan gagak emas berasal dari kolam pemurnian harta karun, dan ia dapat menggunakan kolam pemurnian harta karun untuk pulih dengan cepat. Sekarang bahkan kolam pemurnian harta karun diambil oleh Sufang, itu setara dengan kehilangan setidaknya setengah dari kekuatannya. Ditambah lagi energi yaunya sedang disempurnakan oleh kekuatan Suci Sufang, bagaimana mungkin ia bisa menandingi naga leluhur. Terima kasih banyak. Naga leluhur dan gagak emas memiliki dendam yang mendalam. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menginjak-injak gagak emas, dia menjadi sangat bersemangat. Boom-boom-boom. Naga leluhur berubah menjadi wujud aslinya dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan gagak emas di dekat matahari ilahi. Tidak, itu menghancurkan dan menginjak-injak. Di bawah serangan hirup pikuk naga leluhur, gagak emas hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Bulunya yang mempesona terus rontok, dan darah terus muncrat. Ceritanya yang mengental darah bergema di seluruh langit dan bumi. Naga leluhur, kamu bajingan tak tahu malu. Jika kamu punya nyali, lawan aku sendirian. Menyerah. Saya bersedia menyerah. Lepaskan aku. Ah. Pada awalnya, gagak emas sangat keras kepala. Pada akhirnya, ia tidak tahan lagi dan mulai memohon belas kasihan pada Sufang. Sufang mencibir dengan dominan. Goblin besar yang tidak tahu malu sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku. Kamu harus patuh menerima kematianmu. Kekuatan Golden Crow memang luar biasa. Itu sebanding dengan naga leluhur. Namun, iblis ini berbeda dari naga leluhur. Naga leluhur itu sombong dan sulit diatur, tetapi gagak emas tidak hanya sombong tapi juga ambisius. Itu bahkan lebih jahat dan licik daripada naga leluhur. Mengapa Sufang menyimpan goblin besar di sisinya? Selain itu, Sufang berencana menggunakan esensi gagak emas untuk memelihara burung naga. Sufang menyerahkan semua ahli iblis leluhur dan ras iblis kepada Gui-Gui. Ketika Gui-Gui melahap semua mayat para ahli ras iblis ini, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Bahkan jika ia tidak bisa mencapai alam transendensi, ia masih memiliki kekuatan mengerikan yang sebanding dengan penguasa puncak. Gagak emas diserahkan kepada burung naga. Gui-Gui dan burung naga seperti kedua putra Sufang. Tidak peduli seberapa setia bawahannya, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan putranya sendiri. Pertempuran yang menghancurkan bumi di dekat matahari ilahi mengguncang banyak sekali dunia. Melihat sosok naga leluhur dan gagak emas yang sangat besar serta kekuatan ilahi yang menakutkan yang menghalangi semua makhluk hidup di dunia, semua makhluk hidup di dunia gemetar. Pertempuran itu berlangsung selama tiga hari. Pada akhirnya, semua bulu gagak emas dicabut oleh naga leluhur dan menjadi ayam botak. Demon Kidan Primordial Spiritnya juga disempurnakan oleh Sufang. Meski masih hidup, ia telah kehilangan kesadaran sepenuhnya, seolah-olah telah mati. Sufang menyerap mayat gagak emas ke dalam tubuhnya dan merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Namun, pertempuran ini juga menghabiskan banyak energi yang ini adalah kelemahan menggunakan teknik ekstrim Black Yang. Dengan budidayanya saat ini, sulit baginya untuk terus menggunakannya. Pada saat yang sama, menggunakan teknik penyusutan kehidupan ilahi juga menghabiskan sebagian umurnya. Namun, dibandingkan dengan keuntungan besar kali ini, kerugian tersebut tidak berarti apa-apa. Naga leluhur akhirnya berhasil menyingkirkan musuh bebuyutannya. Dia mengeluarkan serangkaian raungan naga yang penuh dengan kegembiraan saat dia berkeliaran di langit, sekali lagi menyebabkan banyak sekali dunia bergetar. Sufang memandang matahari ilahi. Setelah merenung sejenak, dia tiba di atas matahari ilahi dalam sekejap. Alam semesta ini, bagaimanapun juga, adalah tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Bagaimana saya bisa menyaksikannya dihancurkan? Meskipun Dao Surgawi tidak baik hati, semua makhluk hidup di berbagai dunia tidak bersalah. Saya tidak dapat memindahkan semua makhluk hidup ke alam semesta saya. Kalau begitu, aku akan melakukan sesuatu sesuai kekuatanku untuk alam semesta pancang ini. Setidaknya, saya akan menunda pecahnya bencana tersebut. Jika saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya akan kembali dan melenyapkan dewa jahat sepenuhnya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Sufang mulai membentuk segel dan menggunakan teknik misterius penyempurnaan yang lagi. Ternyata dia berencana menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk memurnikan matahari ilahi dan mengubahnya. Kemampuan terbesar dari teknik misterius penyempurnaan yang adalah untuk menyempurnakan item yang ekstrim, mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib dan menyempurnakannya menjadi esensi yang ekstrim tingkat yang lebih tinggi. Matahari ilahi yang telah dimurnikan oleh Sufang mengandung sebagian aura matahari ilahi yang datang dari luar langit. Dengan cara ini, aura dewa yang dikeluarkan oleh matahari dewa dapat menekan ketujuh matahari darah dan sangat menunda penyebaran bencana tersebut. Pada saat yang sama, matahari ilahi yang halus juga dapat dengan cepat menghilangkan ki kematian dan ki jahat di alam semesta, membuat semua makhluk hidup menjadi lebih kuat. Ci-Ci-Ci Dibawah aura ilahi Sufang yang halus, matahari ilahi terus-menerus dikompresi. Seperti kotoran yang merembes keluar selama kemajuan seorang kultifator, kotoran hitam terus-menerus merembes keluar dari matahari ilahi dan jatuh ke alam semesta. Seluruh proses berlangsung selama 30 tahun. Sufang juga membayar mahal untuk ini. Untungnya, dia memiliki kolam pemurnian harta karun dan esensi gagak emas untuk mengisinya kembali. Dia terus pulih sepanjang jalan dan akhirnya berhasil bertahan. Pada akhirnya, matahari ilahi dimurnikan hingga ukurannya hanya sepersepuluh dari ukuran aslinya. Namun, aura matahari ilahi yang dilepaskannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu juga berisi aura yang ekstrim tingkat tinggi. Tujuh matahari darah di langit ditekan oleh matahari ilahi hingga cahaya berdarahnya meredup. Kikematian di alam semesta juga dengan cepat menipis. Di bawah sinar matahari ilahi, semua makhluk hidup penuh vitalitas. 2607 Saat matahari ilahi dimurnikan lagi oleh Sufang, seluruh dunia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Apa arti mengubah dunia? Apa yang dilakukan Sufang disebut mengubah hari? Naga tua, ayo kembali. Sufang mengirimkan suaranya ke Gregen leluhur. Ketika Gregen leluhur melihat Sufang memurnikan matahari ilahi dari jauh, dia sangat terkejut hingga dia berhenti terbang. Memurnikan matahari ilahi, cara luar biasa macam apa ini? Ini hampir merupakan kemampuan seorang guru surgawi tertinggi. Pada saat ini, Gregen leluhur sangat terkesan oleh Sufang. Pada saat ini, Sufang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Gregen leluhur bahkan tanpa token penjinak binatang. Bagaimana mungkin Gregen leluhur tidak terkesan dengan peningkatan kekuatan yang luar biasa dalam waktu sesingkat itu? Sufang berdiri di punggung Gregen leluhur dengan tangan di belakang punggung. Dia seperti pelangi emas di langit, menukik ke bawah menuju alam surga Hunyuan. Banyak tokoh dikdaya telah menyaksikan Sufang memurnikan matahari ilahi dan mengendarai Gregen leluhur untuk berkeliling dunia. Kali ini, mereka melihat kekuatan Sufang yang sebenarnya. Dengan kekuatan Sufang saat ini, dia bahkan lebih kuat dari penjaga gunung saat itu. Di 10 ribu dunia, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Sungguh menggelikan bahwa di Hao dan para kaisar itu masih ingin berurusan dengan Sufang. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena dibunuh oleh Sufang. Semua orang menghormati dan takut pada Sufang. Pada saat ini, Sufang bukan lagi seorang penguasa, tetapi eksistensi seperti jalan surgawi tertinggi. Sufang kembali ke alam surga dan memasuki kuil suci. Saat ini, masih ada waktu sebelum dia meninggalkan alam semesta panjang 10 ribu tahun yang lalu. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk mengintegrasikan kolam pemurnian harta karun dan pedang pembunuh jahat yang sejati. Terutama Suan Bao dari pedang pembunuh jahat yang sejati. Selain pagoda 6 Jalan Suan Huang artefak ilahi natal dan cermin suci hunyuan, dia hanya bisa menggunakan pedang pembunuh jahat yang sejati ketika dia pergi ke alam ilahi Jiu Suan. Artefak dewa lainnya yang lahir di dunia ini tidak berguna. Mengeluarkan pedang pembunuh jahat yang sejati, dia menyerap esensi darahnya dan kekuatan dunia yin yang keangkasa. Begitu pikiran Sufang muncul di ruang luas, roh pedang yang berubah dari roh primordial harta karun surgawi datang melalui Matrix. Melihat harta karun surgawi, Sufang hanya bisa menghela nafas. Harta karun surgawi selalu ingin menjadi tokoh dikdaya dan menolak tunduk pada Sufang. Namun, pada akhirnya, itu menjadi roh asli Suan Bao dan jatuh ke dalam kendali Sufang. Harus dikatakan bahwa nasibnya telah ditentukan. Kiel 11 Sufang menganggup dan berkata, Tian Bao, kamu sekarang adalah roh pedang. Ini adalah takdirmu, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Namun, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika Anda mengikuti saya, Sufang, Anda pasti akan mampu bersinar terang di langit luar yang luas. Mata harta karun surgawi berbinar sejenak, namun segera kembali ke sikap dinginnya yang biasa. Ia berkata dengan acu-ta'acu, saya adalah roh pedang dari pedang pembunuh jahat yang sejati, bukan harta karun surgawi. Meskipun kamu mengendalikan pedang penghukum jahat yang sejati, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tuanku. Tunggu sampai kamu menyatu dengan pedang penghukum jahat yang sejati dan memiliki kemampuan untuk mengendalikanku, maka kamu akan memiliki kualifikasi untuk membuatku tunduk. Dengan itu, sosok roh pedang melintas dan menghilang ke dalam ruang arrai yang luas. Sufang tertawa tanpa sadar. Dia tidak menyangka roh pedang ini begitu sombong dan mempertahankan karakter harta karun surgawi. Selanjutnya, Sufang mulai menyatu dengan pedang penghukum jahat yang sejati. Pada saat yang sama, Sufang menggunakan banyak energi untuk memadukan dan menyempurnakan kolam pemurnian harta karun. Meskipun kolam pemurnian harta karun bukanlah suan bao, namun pastinya tidak kalah dengan suan bao biasa. Tidak hanya dapat memberi Sufang persediaan yang murni dan esensi api yang tiada habisnya, tetapi juga dapat digunakan untuk memurnikan harta sihir. Tentu saja, Sufang tidak akan memurnikan harta ajaib apapun. Sebaliknya, dia terus menyempurnakan kolam pemurnian harta karun dengan teknik transformasi yang setelah kolam pemurnian harta karun memiliki kualitas suan bao, dia akan menggunakannya untuk menyempurnakan suan bao. Selanjutnya, tiba waktunya menangani mayat gagak emas. Sufang menggunakan teknik transformasi yang untuk memurnikan tubuh gagak emas dan mutiara spiritual untuk memurnikan kotoran. Yang tersisa hanyalah sari kehidupan murni dan sari energi tingkat tinggi. Gagak emas adalah ahli transcendent yang sebanding dengan naga leluhur. Burung naga tidak bisa menelannya secara langsung. Jika tidak, ia akan dihancurkan oleh energi tingkat tinggi yang menakutkan dari gagak emas. Sufang membiarkan burung naga memasuki kolam pemurnian harta karun untuk menyerap matahari dan esensi api di kolam pemurnian harta karun. Pada saat yang sama, Sufang sekali lagi memeras ratusan tetes darah naga dari naga leluhur. Dia juga meminta Kaisar Kuil untuk pergi ke klan kuno Phoenix Ilahi untuk menemukan sisa esensi darah Phoenix Ilahi dari klan kuno Phoenix Ilahi dan memberikannya kepada burung naga. Dengan cara ini, mustahil kekuatan burung naga tidak meningkat dengan cepat. Tidak lama kemudian ia memiliki kekuatan tertinggi yang melampaui langit dan bumi. Selama waktu ini, Sufang juga menelan sebagian esensi energi gagak emas dan mencoba menerobos yang meridian ke-81. Hasilnya adalah energi yang menjadi lebih melimpah. Yang meridian ke-81 yang mencoba menerobos tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas apapun. Sufang benar-benar menyerah. Tampaknya mustahil untuk menyempurnakan yang meridian di alam semesta panjang. Dalam sekejap mata, hari keberangkatan alam semesta panjang pun tiba. Sufang datang ke Ola Utama Kuil Suci. Sufang, Suyaotian, Suansin, dan kerabat dekat lainnya, serta teman Sufang, anggota klan, dan banyak bawahan dekatnya, semuanya berkumpul. Semua orang juga tahu bahwa mereka akan meninggalkan alam semesta ini. Mereka menantikannya, bersemangat, dan sedikit enggan di saat yang bersamaan. Alam semesta ini pada akhirnya akan hancur. Dan karena aku, alam semesta tidak akan membiarkanmu bertahan hidup. Jadi, aku harus membawa semua orang pergi. Saya berjanji kepada semua orang bahwa tidak akan lama lagi saya akan mengembangkan dunia seperti alam semesta ini. Anda akan bebas di alam semesta milik saya dan akan hidup selamanya. Kata-kata Sufang membuat semua orang menantikannya. Kemudian, Sufang menyedot semua orang ke dunia batinnya dan mengirim mereka ke ruang internal pohon pembangun. Dunia batin Sufang memiliki kekuatan untuk mengembangkan alam semesta seperti alam semesta panjang. Meskipun dapat memungkinkan kehidupan untuk hidup dan bertahan hidup, itu bukanlah tempat yang baik bagi para petani untuk bercocok tanam. Namun, pohon pembangun mengandung elemen kayu dan esensi kekuatan dunia dalam jumlah yang mencengangkan. Sulit menemukan tempat budidaya yang bagus di alam semesta panjang. Sufang tentu saja ingin mewariskannya untuk keluarga, teman, dan bawahannya. Setelah menenangkan Suyaotian dan yang lainnya, Si Suan Dao Zu tiba-tiba berbicara dalam benaknya, memindahkan para pembudidaya dan goblin besar dari alam semesta panjang ke alam semesta Anda bukanlah rencana jangka panjang. Sufang terkejut dan buru-buru bertanya, Guru, apakah ada yang salah jika murid melakukan ini? Tentu saja tidak. Si Suan Dao Zu berkata perlahan. Pikirkan baik-baik, lupakan big goblin itu. Para pembudidaya itu memolah berbagai dao besar. Sekarang mereka tinggal di alam semesta Anda, itu setara dengan mengubah dao surgawi. Dao besar yang mereka kembangkan harus didominasi oleh Anda. Kecuali jika mereka seperti Anda dan dapat melampaui belenggu langit dan bumi untuk mengembangkan dao surgawi yang sejati. Jika tidak, akan sulit bagi mereka budidayanya. Sufang tidak pernah menyadari hal ini dan bertanya dengan kaget, apa yang harus saya lakukan? Maksudnya, kamu harus meningkatkan kultifasimu secepatnya. Kamu tidak hanya bisa memolah tubuh dao dharma surgawi, tapi kamu juga bisa meninggalkan dunia batin dan alam semesta dalam kekosongan kekacauan, cukup seperti alam semesta pancang. Ketika Anda berkultifasi ke tingkat yang cukup tinggi, dunia batin dan alam semesta Anda akan kompatibel dengan dao surgawi tertinggi jiuk suan. Para pembudidaya dan goblin besar itu akan mengembangkan dao surgawi Anda, yang setara dengan memolah dao surgawi jiuk suan. Tidak akan ada lagi pembatasan. Namun, saya khawatir mereka tidak akan bisa menunggu sampai hari itu. Mereka lahir di alam semesta pancang dan memiliki karma takdir dengan alam semesta pancang. Begitu alam semesta pancang hancur, maka mereka yang lahir di alam semesta pancang semuanya akan mati. Ini adalah takdir mereka, kecuali mereka seperti Anda dan memutus karma takdir dengan alam semesta pancang dan melampaui belenggu alam semesta pancang. Kata-kata si suan dao zu membuat hati sufang tenggelam ke dasar. Awalnya ia mengira bisa lolos dari malapetaka dengan membawa keluarga, teman, dan bawahannya keluar dari alam semesta pancang. Dia tidak menyangka kalau dia masih belum bisa mengubah nasib mereka. Namun, itu normal setelah dipikir-pikir. Sufang mampu memutuskan belenggu takdir dan mengendalikan nasibnya sendiri. Tapi bagaimana dia bisa memotong nasib semua orang dan mengubah takdir pertemuan mereka. Setelah berpikir lama, Sufang berkata dengan tegas, memang benar aku tidak bisa mengubah nasib semua orang sekarang. Namun, bukan berarti aku tidak punya cara. Ketika aku memiliki kekuatan yang cukup, aku bisa kembali ke alam semesta pancang dan membunuh Tuhan surgawi. Pancang dan Dewa jahat. Lalu, saya bisa mengambil alih alam semesta ini. Dengan cara ini, alam semesta ini bisa terhindar dari kehancuran. Para penggarap dan goblin besar yang saya pindahkan ke dunia batin saya juga bisa terhindar dari nasib hancur bersama pancang alam semesta. Tidak mudah untuk melahap alam semesta. Terlebih lagi, sangat sulit untuk membunuh Dewa jahat. Bahkan Sisuan Dauzu mengatakan itu sangat sulit. Tentu saja, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, Su Fang tetap berkata dengan yakin, selama masih ada secerca harapan, aku akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Karena aku bisa mengubah nasibku, aku juga bisa mengubah nasib keluarga, teman, dan bawahanku. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Kamu perlu meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Terima kasih atas pengingat Anda, Guru. Saya akan bekerja lebih keras. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Sisuan Dauzu, Su Fang keluar dari tempat suci dan menyimpannya ke dalam dunia batinnya. Dia terbang keluar dari alam surga. Dengan jentikan lengan bajunya, kekuatan ilahi dunia yin yang menyelimuti alam surga. Gemuruh. Di bawah kekuatan ilahi Su Fang, alam surga, serta ratusan juta pembudidaya dan goblin besar, melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi dan tersedot ke dunia batin Su Fang melalui telapak tangannya. Kami bersedia mengikuti Su Fang Da. Di luar alam surga, banyak sekali kultifator dan goblin besar dari dunia iblis yang berlutut dan bersujud kepada Su Fang. Suara mereka seperti tsunami. Astaga, astaga. Di bawah kekuatan ilahi Su Fang, banyak kultifator dan goblin besar tersedot ke dalam dunia batin Su Fang. Dalam sekejap, Su Fang muncul di dekat matahari ilahi di langit. Siapa lagi yang mau pergi bersamaku tetapi tidak bisa sampai ke alam surga hunyuan tepat waktu. Berlututlah dan bersujud pada matahari ilahi, dan aku akan bisa merasakannya dan membawamu pergi. Suara Su Fang seperti dao surgawi, bergema di segudang dunia. Saya bersedia. Saya ingin hidup. Saya mohon Su Fang dao membawa saya dan keluarga saya pergi. Di dunia ilahi, ratusan juta dewa dan goblin besar berlutut dan bersujud kepada matahari ilahi, sambil berteriak dengan keras. Su Fang telah memurnikan matahari ilahi dengan seni mistik penyempurnaan yang tidak hanya meningkatkan kekuatan matahari dewa, tetapi juga secara tidak langsung menyatu dengan matahari dewa. Dengan kekuatan matahari ilahi, dia bisa melihat segudang dunia. Matahari ilahi memancarkan sinar cahaya, menyelimuti para dewa dan goblin besar. Dalam sekejap, mereka melewati kehampaan dan tiba di depan Su Fang. Semuanya tersedot ke dunia batin Su Fang. Beberapa dunia dewa yang kaya akan esensi dipindahkan ke dunia batin Su Fang bersama dengan semua yang ada di dunia dewa. Aku, Su Fang, akan kembali. Su Fang mengamati mereka dalam-dalam dan mendesah dalam hatinya. Lalu, dia menghilang ke langit. Orang-orang kekaisaran dan banyak kultifator dari dunia ilahi kuno yang tinggal di dunia ilahi pancang merasa kecewa. Beberapa orang menyesali keputusan mereka. 2608 Su Fang meninggalkan alam semesta Kei Chang dan muncul dalam kehampaan yang kacau di luar langit. Saat dia melihat kehampaan yang kacau tak terbatas, Su Fang seperti seekor semut yang tersesat di lautan tak terbatas, dan dia tidak tahu ke mana harus pergi. Su Fang menyampaikan pikirannya kepada Gregen leluhur di dalam tubuhnya, naga tua, dimanakah alam dewa Jiuxuan? Gregen leluhur menjawab dengan ragu-ragu, ini, itu, sebenarnya, leluhur ini juga tidak mengetahuinya. Su Fang terkejut dan tertegun, bukankah kamu pergi ke alam dewa Jiuxuan bersama yang tertinggi surgawi? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu di mana itu? Gregen leluhur mendengus, anak nakal, bagaimana kamu tahu betapa luasnya kehampaan yang kacau di luar langit? Misalnya, kehampaan yang kacau adalah lautan tanpa batas, dan alam mistik di alam dewa Jiuxuan adalah pulau-pulau kecil di lautan. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan alam dewa Jiuxuan? Bagaimana pancang tertinggi surgawi pergi ke Dongxuan? Yang tertinggi surgawi memiliki suan bau yang disebut cakram dingxuan. Dia mengandalkan cakram dingxuan untuk menemukan koordinat alam mistik di alam dewa Jiuxuan dan melakukan perjalanan melalui kehampaan yang kacau menuju Dongxuan. Meskipun leluhur ini telah memunjungi Dongxuan berkali-kali, tanpa disdingxuan, saya juga akan tersesat dalam kehampaan yang kacau. Su Fang akhirnya mengerti, disdingxuan adalah kompas dalam kekacauan. Tanpa disdingxuan, adalah hal kedua, dan nyawa seseorang akan hilang jika kapal tidak berhati-hati. Lo ah tua, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Anak Su Fang, kamu tidak pernah bertanya kepada leluhur ini. Nenek moyang ini mengira kamu sudah tahu dan punya cara untuk pergi ke alam dewa Jiuxuan. Sepertinya naga tua ini tidak bisa diandalkan. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah si Suan Dausu. Su Fang mentransmisikan pikirannya ke dalam tubuhnya, guru, murid ini ingin menanyakan sesuatu. Bayangan si Suan Dausu muncul di benak Su Fang dan berkata perlahan, bahkan jika kamu tidak bertanya, guru ini akan memberimu beberapa petunjuk sebelum pergi ke alam dewa Jiuxuan, sehingga kamu tidak akan mengambil jalan yang salah dalam masa depan. Su Fang terkejut sekaligus gembira, terima kasih, guru. Si Dausu bertanya, guru bertanya, apa itu kultifasi? Su Fang tahu bahwa si Suan Dausu menunjuk pada kultifasinya di masa depan dan menjadi serius. Setelah berpikir sejenak, Su Fang menjawab, kultifasi adalah mencari kebenaran. Apa kebenarannya? Kebenaran, apakah yang benar adalah Dao Surgawi yang sebenarnya? Apakah Jiuxuan adalah surga adalah surga Dao adalah surga adalah dao-dao, kebenaran adalah kebenaran, kamu adalah dao adalah dao. Ada banyak sekali kultifator di alam semesta pancang, namun hanya sedikit dari mereka yang mampu memahami esensi sejati. Para kultifator ini akhirnya mencapai transendensi. Si Suan Dausu berbicara tanpa lelah. Tetapi Dao Surgawi pancang yang sebenarnya hanyalah kebenaran kecil, kebenaran palsu. Ini adalah pemahaman dan interpretasi pancang sendiri tentang Dao Surgawi. Itu bukanlah kebenaran yang sebenarnya. Makna sebenarnya dari Dao Agung tidak ada habisnya. Bagaimana para kultifator seperti kita dapat dengan mudah memahaminya. Bahkan leluhur ini hanya menyentuh sedikit dari esensi sebenarnya dari Dao Agung. Pancang hanya menyentuh bagian tepinya, bahkan permukaannya pun belum. Kata-kata Sisuan Dausu membuat Su Fang menyadari apa artinya menjadi katak di dasar sumur. Katak di dasar sumur mengira langit itu begitu luas. Hanya setelah melompat keluar dari sumur barulah dia menyadari betapa sempitnya dunia di dasar sumur, betapa menggelikannya pemikirannya sebelumnya, dan betapa tidak berartinya para kultifator. Su Fang memandang dunia yang kacau dan bertanya, Guru, lalu apa yang dimaksud dengan kebenaran yang sebenarnya? Inilah yang guru ingin bicarakan dengan Anda. Arti sebenarnya dari Dao Besar ada dalam kekacauan ini. Penggara perlu mencari dan menjelajah. Dalam kekacauan. Segala sesuatu lahir dari kekacauan dan berakhir dengan kekacauan. Kekacauan ini tidak berawal dan tidak berakhir, tidak ada habisnya. Tidak ada apa-apa, namun ada segalanya, dan ada selamanya. Oleh karena itu, kekacauan ini adalah Dao Surgawi, seluruh dunia. Tujuan seorang kultifator adalah mencari kebenaran Dao Besar di tengah kekacauan primordial. Anda telah melampaui alam semesta pancang, tetapi Anda baru saja mengambil langkah pertama dalam mencari kebenaran. Su Fang tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia merasa itu luar biasa. Naga kecil itu benar, kekacauan ini adalah lautan, dan alam Dewa Jiuxuan hanyalah sebuah pulau di lautan. Ia bahkan tidak bisa dianggap sebuah pulau, ia hanya bisa dianggap pasir, setitik debu. Kekacauan ini sangat luas dan tidak ada habisnya, dan terdapat banyak nyawa. Manusia hanyalah bagian yang tidak penting dari mereka. Alam Dewa Jiuxuan hanyalah sebuah pulau tempat manusia bertahan hidup. Dalam kekacauan tersebut, manusia menjadi begitu tidak berarti dan rendah. Su Fang terkejut saat mendengar perkenalan si Suan Dausu. Apakah kebenarannya membuatmu merasa sangat kecewa? Ini adalah kebenarannya. Anda hidup di alam semesta pancang dan telah dibutakan, ini bukan hal yang buruk. Saya lebih baik mati dalam perjalanan mencari makna sebenarnya dari Dao Agung daripada hidup nyaman seperti babi atau anjing, tetapi menjalani kehidupan yang kacau balau. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar, memperlihatkan keteguhan dan keteguhan hati. Pada saat yang sama, dia sangat merindukan kehampaan kekacauan yang luas dan alam Dewa Jiuxuan. Darahnya mulai mendidih. Si Suan Dausu mengangguk, Su Fang, kamu sangat baik. Karena hati Dao inilah kamu dapat melampaui alam semesta pancang. Dao besar itu sulit, takdir sulit untuk dipahami. Hanya dengan hati Dao yang tak terputus Anda dapat melangkah lebih jauh dalam mencari kebenaran. Terjadi keheningan sesaat. Kiel 11 Si Suan Dausu berkata perlahan, saat itu, di ruang internal Dewa Matahari pancang, saya berjanji akan memberitahu Anda tentang sutra tanpa batas Jiuxuan. Sebelum pergi ke alam Dewa Jiuxuan, saya akan mengatakan yang sebenarnya, jangan sampai kamu ragu terhadapku dan meninggalkan simpul di hatimu. Hati Su Fang bergetar, dia akhirnya mengetahui kebenaran tentang sutra tanpa batas Jiuxuan. Sutra tanpa batas Jiuxuan pernah menyebabkan gelombang yang mengguncang dunia di alam Dewa Jiuxuan. Bertahun-tahun yang lalu, seorang jenius yang tak tertandingi muncul di alam Dewa Jiuxuan melawan surga. Jenius ini turun. Orang ini pada awalnya adalah seorang jenius tanpa latar belakang apapun. Karena dia menyinggung kekuatan kuno Si Suan, dia dikejar oleh musuh-musuhnya dan melarikan diri ke kedalaman kekacauan di luar Jiuxuan. Jadi memang ada seseorang yang turun, dan dia berasal dari Si Suan. Lalu dari mana datangnya Dewa Jahat yang akan melahap pancang. Pada saat itu, Dewa Jahat hanyalah makhluk seperti semut, dan tentu saja tidak dapat menarik perhatian saya. Siapa yang tahu bahwa Dewa Jahat mengalami pertemuan kebetulan dalam kekacauan, atau mungkin dia telah memahami semacam rahasia surgawi. Setelah dia kembali, dia menjungkir balikan alam Dewa Suan Barat. Dalam waktu singkat, Dewa Jahat bangkit melawan langit. Dia tidak hanya membunuh musuh lamanya, dia juga dengan ceroboh menjarah sekte dan kekuatan ilahi Si Suan, dan menggunakannya untuk tumbuh lebih kuat dengan cepat. Kemudian, keributan itu menjadi semakin besar, dan akhirnya membuatku khawatir. Jadi aku mengirimkan murid sekteku yang paling menonjol untuk membunuh Dewa Jahat. Dewa Jahat mati begitu saja. Kenyataannya jelas tidak sesederhana itu. Awalnya saya mengira badai akan berlalu begitu saja. Siapa yang tahu setelah muridku membunuh Dewa Jahat, dia memperoleh kitab suci Jiuksuan tak terbatas dari tubuh Dewa Jahat. Dia pikir dia telah memperoleh kesempatan, dan memiliki avatar yang diam-diam mengolah kitab suci Jiuksuan tak terbatas di belakangku. Pada akhirnya, avatar muridku memolah dunia dan alam semesta, dan melahirkan diri jahat dari kesadarannya. Dewa Jahatlah yang turun. Muridku bukan sekedar avatar, bahkan tubuh aslinya didominasi oleh kesadaran Dewa Jahat. Kemudian dia mulai memperluas pengaruhnya di Jiuksuan, dan menyebar ke alam Dewa lainnya, melahirkan banyak Dewa Jahat. Jika saya tidak membuatnya khawatir pada akhirnya, seluruh Jiuksuan akan didominasi oleh Dewa Jahat, dan bahkan seluruh alam Dewa Jiuksuan tidak akan damai. Saya secara pribadi bertindak dan menekan murid itu, dan menyimpulkan Kitab Suci Jiuksuan tak terbatas. Baru pada saat itulah saya memahami bahwa Dewa Jahat bukanlah keberadaan yang independen, juga tidak sesederhana seorang kultifator menjadi jahat. Itu adalah sebuah ras. Jika seseorang berkultifasi Kitab Suci Jiuksuan Infinite, mereka akan lahir dari kesadaran mereka sendiri. Tapi meski dengan kekuatanku, aku tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya, saya hanya bisa menyegelnya, dan menyaksikan murid itu meninggal. Pada akhirnya, alam Dewa Jiuksuan bekerja sama untuk menekan Dewa Jahat. Tapi Dewa Jahat belum sepenuhnya di Basmi. Kadang-kadang ada Dewa Jahat yang turun di alam Dewa Jiuksuan, dan beberapa Dewa Jahat akan melarikan diri ke dalam kekacauan. Tidak mungkin membunuh mereka semua. Dugaan terakhir saya adalah bahwa itu adalah ras jahat yang membenci kita manusia, dan dengan sengaja menciptakan Kitab Suci Jiuksuan tak terbatas untuk menyakiti kita manusia. Jika Dewa Jahat tidak dilenyapkan, itu akan menjadi ancaman besar bagi alam Dewa Jiuksuan. Pan Chang itu seharusnya memperoleh Kitab Suci Jiuksuan tak terbatas dari alam semesta terpencil yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang telah mengembangkan Kitab Suci Jiuksuan tak terbatas. Dia mengolah Kitab Suci Jiuksuan tak terbatas ke dalam alam semesta miliknya sendiri. Su Fang tercerahkan. Pantas saja dia bertemu Sisuan Dausu saat dia mengembara di alam semesta. Sisuan mengatakan bahwa mereka terhubung oleh takdir. Jadi inilah alasannya. Saya tidak menyangka Pan Chang menemukan solusi untuk masalah yang bahkan saya tidak dapat menyelesaikannya dari Kitab Suci Jiuksuan tak terbatas. Dia mengubah yang tak terbatas menjadi Taiji dan menciptakan Transformasi 9 yang 9 dan Transformasi 9 yin 9. Oleh karena itu, aku ingin mencari cara untuk membasmi Dewa jahat darimu. Juga, saya ingin tahu seberapa tinggi yang dapat Anda capai dengan mengembangkan Transformasi 9 yang 9. Kamu seharusnya sekarang mengerti kenapa aku tidak menghentikan Pan Chang ketika dia hendak mengambil alih tubuhmu. Itu karena tidak peduli kamu atau Pan Chang, bagiku mereka semua sama saja. Anda tidak perlu menyalahkan Tuhan Anda. Su Fang buru-buru menjawab, beraninya aku. Di mata Sisuan Dao Zu, Su Fang dan penguasa langit Pan Chang adalah subjek ujian. Tidak peduli siapa yang berhasil. Sisuan Dao Zu melanjutkan, ketika Anda tiba di alam Dewa Jiuksuan, Anda harus mengandalkan diri sendiri dalam segala hal. Anda tidak akan melangkah jauh dengan bantuan orang lain dalam berkultivasi. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik Sisuan di masa depan. Jika Anda gagal, Anda akan mati secara alami. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Beginilah cara kerja kultivasi. Iya. Selanjutnya, saya akan menggunakan kekuatan suci saya untuk mengirim Anda langsung ke pinggiran Dong Suan. Dong Suan. Su Fang tercengang, berpikir bahwa Sisuan Dao Zu akan membawanya ke sana. Namun, Su Fang dengan cepat memahami maksud Sisuan Dao Zu. Jika dia datang ke Sisuan, Su Fang harus bergantung padanya dimanapun. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang kuat? Ingat, mulai sekarang, aku hanya akan membantumu tiga kali. Setelah tiga peluang digunakan, kesadaranku akan kembali ke Sisuan. Selain itu, saya telah menetapkan beberapa tujuan kultivasi dan imbalan yang sesuai untuk Anda. Selama Anda menyelesaikan tujuan yang saya tetapkan untuk Anda dalam waktu yang saya tetapkan, Anda akan menerima hadiah yang sesuai untuk membantu Anda meningkatkan kemampuan Anda dengan cepat. Terima kasih Tuan. 2.609 Demi kakeknya dan Dewi Luo, Su Fang berencana pergi ke Dong Suan. Jiwa kakeknya telah dibawa ke Dong Suan oleh Dong Suan Rong. Su Fang ingin menyelamatkan jiwa kakeknya dengan cara apapun. Ada juga Dewi Luo. Agar Dewi Luo yang sedang hamil dapat segera terlahir kembali, dia harus diberi nutrisi dengan benda-benda spiritual. Dendam terhadap klan Feng Dong Suan juga harus diselesaikan. Dao Zu Si Suan yang meminta Su Fang pergi ke Dong Suan adalah hal yang diinginkan Su Fang. Suara mendesing. Sebuah bayangan muncul di depan Su Fang, berubah menjadi Dao Zu Si Suan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah kehampaan yang kacau. Bas, bas, bas. Kekosongan yang dingin, mati, dan kacau tiba-tiba bergulir dan dengan cepat mengembun menjadi pintu batu hijau. Pintu batu itu sepertinya terbuat dari bahan. Cahaya warna-warni berkedip-kedip di dalam pintu, berubah menjadi berbagai pemandangan aneh. Sebuah kekuatan yang dapat mendistorsi ruang melonjak di dalamnya. Pergilah. Guru telah membentuk pintu mistik yang mengarah ke Dong Suan untuk Anda. Melalui pintu mistik ini, Anda dapat mencapai pinggiran Dong Suan. Anda harus menempuh sisa perjalanan sendiri. Saat Dao Zu Si Suan mengangguk, dia berubah menjadi lambang dewa emas dan menghilang ke dalam tubuh Su Fang. Alam ilahi Dong Suan akan menjadi titik awal pertama bagiku, Su Fang, untuk bangkit di alam ilahi Jiuxuan. Darah Su Fang mulai mendidih. Hatinya dipenuhi antisipasi saat dia melangkah ke pintu mistis. Dia merasa seperti baru saja menginjak udara. Tubuhnya telah kehilangan pusat gravitasi dan kendali. Dunia berputar dan dia kehilangan kesadaran. Setelah beberapa waktu dan jarak tertentu, Su Fang tiba-tiba merasakan berat badannya bertambah. Pada saat yang sama, dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Of! Riak spasial yang besar menghantam Su Fang, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia terhuyung dan dengan cepat menggunakan kekuatan Yin dan Yang untuk menstabilkan dirinya. Dia menoleh. Dia masih dalam kehampaan yang kacau. Namun, udara di sekitarnya tak lagi dingin dan sunyi. Itu adalah udara kacau yang bisa membekukan seseorang sampai mati. Sebaliknya, itu berisi kekuatan dunia yang lemah. Di primal chaos, Su Fang hanya bisa melihat sekitar 100 mil. Lebih dari 30 mil ke kanan, ada sepotong material suram yang melayang di udara. Apakah kita sudah sampai di domain ilahi mendalam timur? Semangat Su Fang tiba-tiba terangkat. Suara leluhur gregen terdengar dari dunia batin Su Fang, bocah Su Fang, jangan merayakannya terlalu dini. Kita masih sangat jauh dari wilayah ilahi mendalam timur yang sebenarnya. Ini hanyalah wilayah terluar dari wilayah ilahi mendalam timur. Su Fang berkata, karena kita berada di pinggiran alam ilahi mendalam timur, kita tidak boleh terlalu jauh darinya. Memang tidak jauh, namun, semakin jauh kita melangkah, semakin berbahaya. Di dunia mendalam dari domain ilahi mendalam timur, ada aturan yang ditetapkan oleh berbagai kekuatan, sekte, dan klan dewa budidaya. Selama Anda tidak dengan sengaja melanggar peraturan, secara umum Anda akan baik-baik saja. Namun, wilayah luar tidak hanya dipenuhi dengan zona bahaya yang terbentuk secara alami di primal chaos, ada juga berbagai jenis monster. Ada juga pembudidaya yang telah menyinggung berbagai kekuatan besar dan sedang diburu. Tidak ada aturan. Dengan kekuatanmu, peluangmu untuk bertahan hidup jika kamu ingin melewati wilayah luar dan memasuki dunia mendalam dari domain ilahi mendalam timur tidak terlalu tinggi. Ayo cari tempat istirahat dulu dan pemulihan dulu. Su Fang terbang menuju material mengambang. Su Fang merasa dia menjadi lemah lagi. Meski dia bisa terbang di primal chaos, kecepatannya tidak cepat. Ia setara dengan kaisar ilahi di alam semesta pancang. Selain itu, belenggu di primal chaos sangat mengejutkan, menyebabkan konsumsi energi Su Fang sangat mencengangkan. Untungnya, ada fragment dunia dari luar angkasa yang memungkinkan Su Fang menyerap kekuatan dunia yang lemah dari udara primal chaos yang dingin dan mati. Fragment dunia akan menjadi kepercayaan terbesarku untuk membangun diriku di Dong Suan. Ada juga pedang jahat penakluk yang sejati, transformasi sembilan yang sembilan, seni mistik ramalan surga, seni menyusut kehidupan, dan seni mistik dao ekstrim. Su Fang memiliki begitu banyak metode, kemampuan, dan harta kultivasi, jadi dia secara alami penuh percaya diri. Suara mendesing. Segera, dia sampai pada material terapung. Materi gelap hanya memiliki luas sekitar seribu kaki, memancarkan kesedihan dan kedinginan. Itu kosong, dan tidak ada nafas kehidupan yang bisa dirasakan. Su Fang duduk bersila di atas material tersebut, menyerap kekuatan lemah dunia melalui fragment dunia. Esensi murni dari kekuatan asal dunia terus-menerus menyembur keluar dari fragment dunia, menyembuhkan kelelahan dan cedera Su Fang. Ketika Su Fang pulih sepenuhnya, dia menghitung dengan jarinya dan menemukan bahwa 30 tahun telah berlalu. Su Fang kemudian menyadari bahwa di primal chaos, aliran waktu hampir 10 kali lebih lambat dibandingkan di alam semesta panjang. Selain itu, saat di primal chaos, dao besar waktu Su Fang telah benar-benar kehilangan kekuatannya. Penemuan ini membuat Su Fang sangat tertekan. Kemudian, Su Fang mencoba menampilkan segala jenis kemampuan dan artefak misterius. Bukan hanya dao besar waktu, namun semua kemampuan dan artefak misterius di alam semesta panjang telah kehilangan pengaruhnya. Kecuali sembilan perubahan sembilan matahari, serta teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, solusi misterius ramalan surgawi, dan teknik dao hitam yang ekstrim, kekuatan mereka sangat terbatas. Itu sangat berbeda dengan kekuatan yang ditampilkan di alam semesta panjang. Astaga! Astaga! Lebih dari 10 sosok terbang keluar dari primal chaos dan langsung menuju ke material tempat Su Fang berada. Materinya kosong dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Orang-orang ini segera menemukan Su Fang. Kiel 11 Penampilan orang-orang ini sangat aneh. Anehnya, kepala mereka besar, dan ada mata vertikal tambahan di antara alis mereka. Segala sesuatu yang lain normal. Su Fang merasakan aura mereka dan menemukan bahwa aura mereka juga sangat aneh. Mereka tidak memiliki aura asal alam ilahi Suan Timur seperti Dong Suan Zheng, tetapi bercampur dengan aura kehidupan tingkat rendah. Su Fang, Nak, berhati-hatilah. Para kultifator ini seperti kamu. Mereka jelas adalah kultifator yang telah melampaui alam semesta yang kuat. Dragon leluhur mengingatkan dunia batin Su Fang. Penggarap yang melampaui batas dari alam semesta lain. Su Fang tercengang. Mau tak mau dia merasa penasaran dengan para kultifator ini. Pemimpin dari orang aneh bermata tiga itu berkata, Nak, apakah kamu juga dewa palsu? Dewa palsu. Ketika para dewa berkomunikasi satu sama lain, meskipun mereka berasal dari alam semesta yang berbeda, meskipun mereka tidak dapat memahami bahasa satu sama lain, kesadaran roh primordial mereka masih dapat merasakan maksud pihak lain. Namun, ini adalah pertama kalinya Su Fang mendengar tentang dewa palsu yang disebutkan oleh orang aneh bermata tiga itu. Orang aneh bermata tiga itu berkata, Nak, karena kita semua adalah dewa palsu dari alam semesta tingkat rendah, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Kita bisa menjaga satu sama lain di Dong Suan. Dragon leluhur dengan cepat mengingatkan, Jangan setuju dengan mereka. Ini adalah para penggarap transendet dari alam semesta tingkat rendah lainnya. Yang mana di antara mereka yang bukan karakter yang kuat. Berhati-hatilah agar mereka tidak memakanmu hidup-hidup. Apa yang belum pernah dilihat Su Fang sebelumnya? Dia dengan bijaksana menolak, Maaf, saya sedang menunggu beberapa teman dari Dong Suan. Mereka akan membawa saya langsung ke alam ilahi Suan Timur. Teman dari alam ilahi Suan Timur. Tatapan orang aneh bermata tiga itu berkedip-kedip. Dia jelas waspada terhadap orang-orang dari alam ilahi Suan Timur. Orang-orang aneh bermata tiga itu berbicara satu sama lain. Kebanyakan dari mereka tidak mempercayai kata-kata Su Fang. Beberapa dari mereka memandang Su Fang dengan tatapan mematikan. Namun, makhluk aneh bermata tiga dari alam semesta tingkat rendah ini masih tidak mau mengambil risiko. Pada akhirnya, mereka pergi karena malu. Gregen leluhur berkata, Nak, kamu memang licik. Kamu menakuti orang-orang aneh bermata tiga ini hanya dengan beberapa kata. Su Fang bertanya, Naga tua, apakah dewa palsu itu? Dewa seperti Anda yang baru saja melampaui alam semesta yang kuat, karena Anda mengembangkan dao surgawi yang kuat, Anda belum mencapai tingkat dewa sejati di alam ilahi Jiuksuan. Oleh karena itu, Anda disebut dewa palsu Tuhan. Kultifator yang melampaui adalah nama yang diberikan oleh alam semesta pancang kepada para guru tertinggi yang telah melampaui langit dan bumi. Faktanya, itu bukan apa-apa di alam ilahi Jiuksuan. Tuhan palsu. Su Fang tersenyum pahit, rasanya seperti nama hina penduduk kota untuk orang kampung. Kemudian, dia bertanya, Naga tua, apa perbedaan antara para dewa di alam ilahi Jiuksuan dan para dewa di alam semesta pancang? Perbedaannya sangat besar. Di alam ilahi Jiuksuan, sebagian besar dewa masih manusia. Dewa palsu sepertimu adalah puncak yang bisa dicapai oleh manusia di alam ilahi Jiuksuan. Alam pertama setelah melampaui kematian disebut, alam dao sejati. Alam dao sejati. Hanya setelah memasuki alam ini, seseorang dapat dianggap telah melangkah ke pintu kultifasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, ini disebut dao sejati. Leluhur Gregen melanjutkan, seorang kultifator alam dao sejati hampir tidak dapat berdiri di alam ilahi Jiuksuan. Mereka bukan lagi semut seperti manusia. Di atas alam dao sejati adalah dao lord. Di atas dao lord adalah dao lord. Ketiga alam ini baru saja menyentuh esensi sejati dari kultifasi. Di atas alam-alam ini, ada alam-alam yang lebih tinggi. Namun, saya tidak tahu tentang mereka. Di masa lalu, ketika dewa surgawi berada di puncaknya, dia hanyalah seorang dewa dao. Sufang akhirnya mengerti berapa panjang jalan kultifasinya. Bahkan penguasa surgawi pancang hanya menyentuh ujung dao yang sebenarnya. Dia hanyalah dewa palsu yang bahkan belum memasuki pintu kultifasi. Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu, Naga tua, seberapa tinggi kekuatanmu di alam ilahi Jiuksuan. Leluhur Gregen berkata dengan malu-malu, aku diperbudak oleh dewa surgawi seperti tunggangan. Kekuatanku tidak layak disebutkan. Aku hanya berada di puncak alam dao sejati. Sulit bagiku untuk menjadi ahli dao lord. Sufang berkata, Naga tua, ikuti aku, Sufang. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi ahli dao lord, atau bahkan lebih tinggi lagi. Saya harap begitu. Saat mereka berbicara, cahaya ilahi Sufang tiba-tiba berubah. Dia melihat kedalaman materi yang mengambang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ratusan sosok terbang menuju kehampaan yang kacau dari langit di atas materi tersebut. Orang-orang aneh bermata tiga juga termasuk di antara para pembudidaya ini. Di belakang mereka, ada lebih dari sepuluh monster humanoid yang mengejar mereka. Monster-monster ini terlihat mirip dengan manusia biasa. Namun, mereka memancarkan aura dingin dengan aura kematian yang samar. Wajah mereka pucat dan mata mereka mati. Mereka seperti sekelompok mayat. Anehnya, monster tersebut memiliki aura kehidupan. Jelas sekali, itu bukanlah mayat. Sufang, hati-hati. Lebih baik kamu menggunakan kemampuan ilahi tertinggimu untuk menyembunyikan auramu. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Monster-monster ini dikendalikan oleh para ahli dalam kekacauan. Mereka terlihat mirip dengan manusia, tetapi sebenarnya mereka adalah pembudidaya jahat yang memasukkan bayi ke dalam mayat ahli untuk menyerap aura mayat. Mereka adalah monster kuat yang disebut boneka nether. Dragon leluhur mengingatkan Sufangda. 2610. Dia tidak menyangka pria bermata tiga itu akan membawa nether school ke Sufang. Kamu mendekati kematian. Hati Sufang dipenuhi dengan aura yang ganas. Pria bermata tiga itu terbang di atas Sufang, menyebabkan nether school mengejarnya. Rupanya, nether school telah merasakan energi kehidupan Sufang yang agung. Ia tertarik pada Sufang, menyerah pada pria bermata tiga itu. Pria bermata tiga itu tertawa puas dan hendak melarikan diri ke dalam kehampaan yang kacau. Siapa yang tahu? Sufang melepaskan aliran kekuatan dunia yin dan yang dan membungkus pria bermata tiga itu. Setelah Sufang menyatu dengan pecahan luar angkasa, kekuatan dunia yin dan yang miliknya telah berubah. Meski belum sepenuhnya berubah menjadi kekuatan dunia misterius, ia telah jauh melampaui kekuatan apapun dari alam semesta tingkat rendah. Pria bermata tiga itu tertangkap basah. Dia dibelenggu oleh kekuatan dunia yin dan yang milik Sufang dan tersapu menuju tengkorak nether. Tengkorak nether mengulurkan tangan kanannya, yang berubah menjadi cakar hantu dan menusuk dada pria bermata tiga itu seperti memotong tahu. Mendesis, mendesis. Kidarah dan energi pria bermata tiga itu dengan cepat ditelan oleh nether skull. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kulit manusia yang layu. Seorang ahli tak tertandingi dari alam semesta tingkat rendah ditelan dengan begitu mudahnya. Domain dewa Jiuksuan memang penuh dengan bahaya. Tubuh Sufang dipenuhi rasa dingin saat dia terbang menuju kehampaan yang kacau. Dia tidak tahu kalau nether skull lebih cepat lagi. Sufang baru berlari sejauh tiga ratus mil dalam kehampaan yang kacau sebelum nether skull menyusulnya. Kamu benar-benar mengira aku, Sufang, takut padamu. Mata Sufang bersinar dengan niat membunuh. Dia berbalik dan menghadap nether skull. Dia melambaikan tangannya dan cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya, yang berubah menjadi sosok leluhur Gregen. Ledakan, ledakan. Leluhur Gregen menggunakan tubuhnya yang kuat untuk melawan nether skull. Dia layak disebut leluhur Gregen. Bahkan dalam kehampaan yang kacau, dia tidak dirugikan saat melawan nether skull dalam wujud manusianya. Sebaliknya, dia menekan nether skull. Namun, tubuh Minghao tampak abadi. Luka yang ditimbulkan oleh naga leluhur padanya disembuhkan hanya dalam sekejap mata. Bahkan ketika cakar naga-naga leluhur menghancurkan kepala Minghao, itu tidak banyak mempengaruhinya. Segera, dia menumbuhkan kepala baru. Terlebih lagi, Minghao sering menghirup gas mayat dan api mayat, yang sangat mengganggu naga leluhur. Naga leluhur sangat marah. Dia ingin berubah menjadi wujud aslinya untuk membunuh Minghao. Naga tua, setelah kamu berubah menjadi wujud aslimu, kamu akan menarik lebih banyak boneka nether dan bahkan ahli dan monster lainnya. Hentikan nether skull ini dulu, aku akan menggunakan pedang pembunuh jahat yang sejati untuk membunuhnya. Sufang diam-diam mengirimkan suaranya ke leluhur Gregen. Kamu juga harus berhati-hati dengan aura Suan Bao. Itu akan menarik perhatian para ahli, jawab leluhur Gregen. Naga leluhur terus menjerat Minghao. Memanfaatkan kesempatan ini, Sufang mengaktifkan pedang pembunuh jahat yang sejati, menyebabkan pedang ki yang ganas dan berkobar menyapu kehampaan yang kacau dan membelah boneka nether menjadi dua. Pedang ki merobek mayat Minghao menjadi beberapa bagian, dan energi yang murni yang terkandung di dalamnya dengan cepat membakar gas mayat Minghao, membuatnya sulit untuk pulih. Pada akhirnya, boneka nether yang sangat merepotkan ini dibakar oleh pedang ki dan tidak bisa mati lagi. Sufang segera menyingkirkan pedang pembunuh jahat yang sejati dan menyerap naga leluhur ke dalam dunia batinnya. Kemudian, dia dengan cepat melarikan diri ke kedalaman kehampaan yang kacau. Tidak lama setelah dia pergi, lusinan kultifator merasakan aura pedang pembunuh jahat yang sejati dan mengayunkan pedang terbang mereka ke tempat Sufang membunuh Minghao. Itu memang aura Suan Bao. Salah satunya adalah seorang pria parubaya bermartabat dengan wajah persegi. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, memancarkan aura pembunuh yang ganas. Jelas sekali, dia adalah seorang ahli. Setelah merasakan sekelilingnya, pria parubaya yang bermartabat itu mengangkat alisnya yang tebal, dan mata di bawah alisnya bersinar dengan cahaya terang. Pria parubaya itu berkata dengan heran, Suan Bao yang bisa membunuh Minghao jelas bukan Suan Bao biasa. Mungkinkah seorang ahli telah datang ke Darkuastelen? Seorang ahli di sebelahnya berkata, kami datang ke Darkuastelen kali ini untuk menangkap budak untuk kamar dagang. Lebih baik tidak memperumit masalah. Pria parubaya yang bermartabat itu membawa lusinan ahli pergi karena malu. Sufang telah berada dalam kehampaan yang kacau selama lebih dari 10 tahun. Dia memperkirakan bahayanya seharusnya sudah berlalu, jadi dia terbang menuju benda terapung itu. Dia dengan hati-hati terbang melewati benda mengambang itu. Melepaskan kekuatan penginderaannya, Sufang merasakan aura kehampaan pada benda tersebut. Beberapa berasal dari manusia, beberapa dari ras yang tidak diketahui, dan beberapa dari monster yang kuat. Dari waktu ke waktu, suara gemuruh terdengar dari material tersebut, menyebabkan kehampaan yang kacau bergetar. KIL 11 Sufang tidak punya pilihan selain menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya. Ditambah dengan debu dan awan yang beterbangan di udara, dia beruntung tidak ditemukan. Namun, Sufang segera menghadapi bahaya baru. Ketika dia melewati sebuah benda besar yang berukuran sekitar 100 li, dia tidak melihat sesuatu yang aneh di pinggirannya. Namun, ketika dia memasuki ruang di atas benda tersebut, dia merasakan kekuatan isap yang sangat kuat yang membuatnya sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Dia jatuh seperti meteor dan menabrak batu hitam berbentuk persegi. Sufang merasa semua tulang di tubuhnya patah, dan banyak meridiannya yang patah. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang sempurna dan berbagai perawakan yang luar biasa, dia pasti sudah dihancurkan menjadi pasta daging. Seorang ahli tertinggi yang mampu mengendalikan angin dan awan di alam semesta pancang, eksistensi tiada taraf yang dapat mengguncang langit dan bumi dengan sebuah pikiran, hampir jatuh ke kematiannya di pinggiran domen ilahi mendalam timur. Jika para pembudidaya dan goblin besar di dunia dalam tubuhnya mengetahui hal ini, Sufang akan ditertawakan sampai mati. Yang lebih menakutkan bagi Sufang masih belum terjadi. Darahnya menetes ke batu hitam dan meresap ke dalamnya. Bahkan kidarah di tubuhnya mengalir ke dalam batu. Setelah merasakannya, Sufang terkejut saat mengetahui bahwa batu di bawahnya bukanlah batu, melainkan monster roh batu. Monster ini agak mirip dengan Wuling Goblin, tetapi belum berbentuk manusia dan tidak bisa bergerak. Namun, ia bisa melepaskan gaya gravitasi yang menakjubkan, menyedot makhluk hidup dari udara ke tanah dan kemudian melahapki darah mereka. Monster roh batu kecil, kamu ingin melahap Sufang. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Sufang kaget dan marah, namun tubuhnya dibelenggu oleh roh batu dan tidak bisa bergerak, sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Namun, ini tidak berarti Sufang kehilangan kemampuannya. Api sembilan yang ilahi menyembur keluar dari meridian yang, dan kolam pemurnian harta karun terus memuntahkan api, menyatu dengan api sembilan yang ilahi dan dengan cepat meresap ke dalam batu, membungkusnya dari dalam keluar dan membakarnya dengan ganas. KKK Di bawah kobaran api yang gila-gilaan, bebatuan terbakar menjadi merah dan retakan muncul di permukaan bebatuan. Sejak Sufang mengembangkan taktik matahari hitam Dao Ekstrim, api ilahi sembilan yang miliknya menjadi lebih maju. Di alam dewa Jiuxuan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api biasa. Selain itu, kolam pemurnian harta karun terus disempurnakan oleh Sufang, sehingga kekuatan apinya juga sangat mengejutkan. Kekuatan api yang dikeluarkan dari perpaduan kedua jenis api tersebut bahkan mampu membakar batu menjadi abu. Sebuah pemikiran muncul dari dalam batu, Tuhan, tolong selamatkan nyawa saya. Anak kecil ini telah melahap banyak penggarap dan bersedia mempersembahkan harta mereka. Tolong selamatkan anak kecil ini kali ini. Sufang berteriak dengan dominan, serahkan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Melihat roh batu itu akan dicairkan, Sufang tidak punya pilihan selain memasang segel di kedalaman roh primordialnya. Sufang memadamkan apinya dan melepaskan diri dari belenggu gravitasi roh batu. Leluhur Gregen berbicara dalam dunia batinnya, Nak, keberuntunganmu sungguh bagus. Roh batu seperti ini yang lahir dari esensi dunia misterius sangat langka di alam dewa Jiushuan. Jangan lihat betapa lemahnya batu ini roh sekarang. Setelah tumbuh dewasa, ia pasti akan menjadi ahli yang kuat, dan ia memiliki kemampuan bawaan elemen tanah. Hentikan omong kosong itu. Berikan aku darah naganya. Kamu ingin leluhur ini berdarah lagi? Leluhur Gregen ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Di dunia batin Sufang, dia menengada ke langit dan mendesah tentang nasibnya yang menyedihkan. Setelah melahap lebih dari selusin tetes darah naga, sebagian besar luka Sufang telah sembuh. Darah di tubuhnya melonjak, dan tulang serta meridiannya yang hancur dengan cepat kembali normal. Dia menyimpan roh batu di dunia batinnya. Dia perlahan akan melatihnya ketika dia punya waktu. Setelah roh batu dihilangkan, sebuah lubang besar tertinggal di tanah. Ada banyak tulang patah di dalamnya. Jelas sekali, mereka adalah milik para penggarap yang esensi hidupnya dimakan oleh roh batu. Ada juga beberapa tulang yang sulit diidentifikasi. Di antara tulang yang patah, Sufang menemukan lebih dari selusin cincin penyimpanan. Sayangnya, hanya tiga cincin penyimpanan yang masih utuh. Sisanya semuanya rusak. Mereka seharusnya dihancurkan oleh gaya gravitasi mengerikan yang dilepaskan oleh roh batu. Bahkan barang-barang di dalamnya semuanya rusak. Di tiga cincin penyimpanan yang tersisa, ada beberapa ramuan, kristal, dan sumber daya lainnya. Ada juga beberapa potong suan bau biasa. Mereka jauh dari harta karun yang disebutkan oleh roh batu. Namun, setidaknya ada beberapa keuntungan. Sufang sangat senang. Setelah dengan hati-hati memeriksa ruang di dalam tiga cincin penyimpanan, dia akan menyimpan semuanya. Tiba-tiba gelombang. Bayangan besar menyelimuti langit. Di saat yang sama, aura menakutkan tiba-tiba turun dan menyelimuti Sufang. Saat Sufang hendak melawan, seutas tali hitam jatuh dari langit dan membelenggunya dengan kuat. Kemudian, dengan suara mendesing, dia ditarik dan terbang ke langit. Ternyata sebuah kapal harta karun hitam besar sedang melayang di langit. Itu ditutupi dengan pola ilahi. Itu sebenarnya adalah suan bau yang luar biasa. Ada lebih dari selusin ahli di kapal itu. Pemimpinnya adalah pria parubaya bermartabat yang tertarik dengan aura pedang pembunuh jahat yang sejati. Salah satu ahli mengaktifkan suan bau yang seperti tali hitam dan menyeret Sufang dari material ke kapal harta karun. Sufang diikat seperti pangsit besar dan langsung dilempar ke geladak. Dela palsu lain dari alam semesta tingkat rendah. Ini panen yang bagus. Pria parubaya yang bermartabat itu melirik Sufang dan menganggup puas. Seolah-olah dia sedang melihat mangsa yang dia tangkap. Salah satu ahli berkata sambil tersenyum, Dewa-dewa palsu ini luar biasa. Tidak akan ada masalah jika kita menangkap mereka sebagai budak. Jika kita menjualnya ke kamar dagang, kita pasti akan menjualnya dengan harga yang bagus. Sufang dinilai seperti monyet oleh sekelompok ahli. Hatinya terbakar amarah dan niat membunuh. Leluhur Gregen buru-buru menyampaikan pikirannya kepada Sufang, orang-orang ini adalah tentara bayaran yang bekerja untuk kamar dagang. Ahli yang memimpin adalah daulor tingkat rendah. Bahkan jika kita bergabung, akan sulit untuk melarikan diri. Mengapa kita tidak membiarkan tentara bayaran ini mengikat kita terlebih dahulu dan menemukan cara untuk melarikan diri ketika kita mencapai alam ilahi mendalam timur. Tentara bayaran dari alam ilahi Jiuksuan tidak akan berani menangkap orang begitu saja. Jika ini adalah dunia mistik, tentu saja mereka tidak akan berani melakukannya. Namun, ini adalah pinggiran Dongsuan, dan Anda adalah dewa palsu tanpa latar belakang. Menangkapmu sebagai budak adalah hal yang normal. Jawaban leluhur Gregen membuat Sufang sekali lagi mengalami kesedihan yang lemah.